Hai, selamat sore semuanya Selamat sore Aduh, suaranya serak tapi semangat ya Luar biasa, boleh kasih tepuk tangan dulu ini buat Koko Alvin Yang semangat 45 meskipun suaranya belum pulih Iya Hari ini kita special edition Ini actually by request Kita kesini, ini namanya adalah Pakwa City Pakwa Pa itu artinya delapan Kwa artinya area Delapan area Jadi, Pakwa itu mungkin teman-teman yang tau ya Pakwa benda apa ya, kayak pernah denger gitu ya Bukan bakwa Bakwa itu dendeng di Singapura ya Special edition, yes Apa itu, apa itu Pakwa? Pakwa itu di mandalin bisa jadi gosip Hah, gosip ya? Iya Waduh, beda-beda-beda ini Ini another Pakwa Iya Halo juga, Ega Marvin Sebelum kita jelasin apa itu Pakwa Aku pengen tau dulu nih teman-teman Udah pada tau belum Pakwa apaan? Kalau yang aku sering beli sih, Pakwa Alat untuk lihat Feng Shui Yeay, pintar Nah, itu salah satu fungsi dia Salah satu fungsinya Betul sekali Jadi, 8 diagrams 8 trigram sebenarnya ya Jadi, ada 8 segitiga Jadi, ada buletan Hang on, kamu boleh bantu pegang ini? Oke Aku akan tunjukin buat teman-teman yang mungkin belum terlalu familiar Atau belum mudeng Pakwa, Pakwa Apaan sih Pakwa? Aku kasih lihat gambarnya dulu Kita balik ya Kameranya Ke sini Nah, sebenarnya disitu kelihatan ada Pakwa Eh, sorry Disitu kelihatan ada Pakwa ya Jadi, di tengah-tengahnya itu ada Yin & Yang Yuk, tekan sedikit Boleh, boleh, boleh Nah, itu Kelihatan ya Kelihatan ya Ya Jadi, di tengah-tengahnya itu ada Yin & Yang Which is itu adalah simbol dari kosmologi Taoism Taoism itu kepercayaan yang sudah berurat, berakar Dan sudah jadi agama juga Baik di Tiongkok Maupun di banyak bagian dunia ini Kalau di Tiongkok itu kan agama lokalnya Ini ya, Taoisme ya Taoisme dan Konfusionisme atau Konghucu Ada satu lagi yang juga populer yaitu Buddhism Ada tiga Biasanya orang-orang Tiongkok itu percaya tiga-tiganya Jadi pergi pai-pai ke tiga-tiganya Iya Nggak milih salah satu ya Nah, Pakwa ini boleh ke sini Semoga kelihatan Ada musik ya Iya Apa kita bergeser ya Ketengah Jadi di depan kita ini adalah Taiji Tan Atau altar ya Iya Di atasnya, tepat di tengah-tengah kota ini Ini tengah-tengah kota by the way Titik 0 Di tengah-tengahnya itu ada simbol Yin & Yang Jadi ini memang Pakwa City Bener-bener Pakwa City Nah, ini dia Pakwa Pakwa bentuknya kayak gini Jadi tengah-tengahnya ada Yin & Yang Terus Yin & Yang itu diwakili dengan bentuk garis-garis Sehingga dia menjadi Yao Aku nggak terlalu detail menjelaskan Ini kalau teman-teman tertarik untuk belajar Feng Shui Atau belajar Pakwa Ini bisa di search sendiri karena banyak banget ilmunya Terus bisa agak mengerutkan dahi juga karena agak complicated Nah, intinya adalah Masing-masing ini Akhirnya menjadi segitiga-segitiga Ada delapan area atau delapan segitiga ini Yang masing-masing melambangkan elemen ya Elemen di alam Jadi intinya Pakwa ini adalah untuk Membantu menyeimbangkan Qi atau energi-energi positif Yang ada baik di orang-orang Di tempat tinggal Di tempat kerja Di kotanya, dimanapun Pokoknya supaya semuanya itu harmonis Kalau Qi-nya nggak balance Konon kabarnya nggak oke itu ya Jadi bisa jadi rejeki banyak masuk Tapi nanti keluarnya abisnya cepat gitu Jadi harus di balance-kan Makanya adalah ilmu Feng Shui Itu salah satunya yang menggunakan Pakwa ini By the way, delapan elemen ini Ada apa aja, Koko Alvin? Feng Shui? Iya, ada delapan elemen Ada heaven Ada heaven, ada earth Lanhona Ada angin Ada angin dan ada thunder Lanhona Ada Iya, dia bukan contekan Halus dong ini Ada mountain dan ada lake Ada mountain, lake Lanhona Ada abis Dan ada water Nah, kalau Koko Alvin sudah mulai nyontek Ini view-nya kemana ini? Ke lantai ini Gak apa-apa ya teman-teman ya Karena kita live ini Jadi Sesuai dengan konsep Pakwa juga Tidak ada kesempurnaan ya Tidak ada kesempurnaan Kenapa? Jadi ada hitam dan ada putih Jadi selalu ada yang baik Ada yang buruk Saling melengkapi Gak boleh baik doang Atau buruk doang Bahkan Di dalam semua kebaikan pun Pasti ada sedikit keburukan Yang membuat kebaikan itu jadi nyata Di dalam keburukan pasti ada sedikit kebaikan Yang bikin keburukannya juga jadi terlihat Gitu Jadi intinya tidak ada yang sempurna Begitu juga dengan live kita ini Iya Kenapa mulai berfilosofi kita? Tepuk tangan dulu dong Tepuk tangan dulu dong Luar biasa Ya jadi Inilah Pakwa City Welcome to Pakwa City Ini ada di daerah yang namanya Tekes Atau Tekes 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 Di sini Iya Yuk Mari kita ke sana lihat Mari-mari Nah sambil jalan Aku kasih lihat bentuknya kota ini Jadi Kota ini Bentuknya seperti ini teman-teman Semoga terlihat ya Bisa-bisa Bisa kelihatan ya Bentuknya seperti ini Kita lagi ada di tengah-tengah Di titik nol kota ini Dan Ini simpang delapan Simpang delapan Dan Ada delapan jalan Ini bagi sama rata Jadi well planned banget Tata kotanya Dan ini ring road yang pertama Ada ring road yang kedua Ring road ketiga Ring road keempat Let me show you Nah ini dia Ini ring road pertama Kita lagi di tengah-tengah Ini ring road keduanya Ini ring road Ketiga Ketiga Dan pokoknya ada empat ring road ya Nah Sini Eh sorry Satu Dua Diga Empat Jadi malam sebenarnya lebih cantik That's why kita start sore-sore Supaya teman-teman bisa melihat dengan jelas Tapi nanti malam Kita lihat lampu-lampunya nyala That's very magical Iya Nah sebelum melihat semuanya Dan sebelum keasikan Jangan lupa Klik like-nya Nah Tegus Di sini Tegus Internation of Tegus Yes Jadi Tegus ini Termasuk di dalam wilayah administrasinya Ili Kazakh Autonomous Prefecture Dan ini sebenarnya meskipun dipanggil sebagai Pakwa City It's not really a city right? Karena ini sangat-sangat kecil Ya kecil Ya ini kecil Jadi panggilan aja Pakwa City Dan ini bukan satu-satunya daerah di China Yang dibentuk tata kotanya menyerupai Pakwa The Eighth Trigrams Iya Karena ada lagi di Cejiang juga ada ya Cejiang ada Juga dikenal sebagai Cuge Village Nah karena Cuge Liang adalah salah satu politician Salah satu tokoh terkenal di Tiongkok Yang juga sangat menggunakan Pakwa Iya Nah salah satunya adalah di strategi militernya Dia punya strategi militer Ini kalau teman-teman yang nonton Nah hang on Kalau teman-teman yang nonton Three Kingdoms Dia waktu perang Dia pakai strategi ini Pakwa Ya Untuk strategi perangnya Terus juga kipasnya Nah ini menarik ini Kipas bulunya yang terkenal itu Ada Pakwanya juga Dan ternyata bukan hanya di Tiongkok loh Di mana juga ada Wah Singapura Koin satu dolar Singapura itu ada Pakwanya Siapa yang dari Singapura Coba perhatiin duit koin satu dolar Koin juga ada ya Koinnya di pinggirnya itu bentuknya Pakwa Oh oke Segi delapan Oke Nah terus mana lagi South Korea South Korea juga pakai Benderanya Oh Jepang Jepang juga pakai Pakwa-Pakwaan Kalau teman-teman ada yang nonton Naruto Nah Keluarganya Hyuga Cia Hyuga Ini yang nonton Nanti cucunya ditanya ya Bener gak di Naruto ada Pakwa Jadi ada Hyuga Neji Dia pakai strategi Mana Nih dia Denggo-denggo Nah ini dia Yang nonton Naruto pasti tahu ya Dia juga pakai Untuk Apa Untuk Ngejebak Bukan ngejebak ya Dia dalam salah satu strategi Melawan Lawan ninjanya Itu dia selalu Bikin Pakwa Di dalam imajinasinya dia gitu Tapi kalau udah masuk Kena ke Pakwa dia Udah pasti kalah Jadi Banyak sekali Yang pakai Pakwa ini udah Berurat-berakar Karena Tawisme sendiri Dimulai dari Lao Tzu ya Dari Lao Tzu Udah dari abad ke-6 Sebelum masehi ya Udah berurat-berakar Udah berurat-berakar banget Kita sambil muter yuk Yuk Oh kita kasih lihat ini dulu Oke Jadi selain Ada 8 elemen Juga ada ini nih Ada hewan Bukan hewan ya Binatang mitos ya Mitologi Mitologi ya Ini ada turtle Mysterious color Turtle Ada Naga juga Terus Kita jalan ke sana Singlong lah Ada juga White tiger Dan burung merah Atau burung hong Coba kita lihat ya Kita sambil lihat-lihat kotanya By the way Ini kotanya Adem banget Ini masih banyak es Belum mencair Dan masih dikelilingi Sama gunung-gunung salju Kita perjalanan Balik ke sini Tiba-tiba dingin lagi ya Jadi waktu kita di Horgos kemarin Terus di Ining Kita udah sempet merasa Gerah Iya Suhunya Tiba-tiba balik ke sini Wah dingin lagi Luar biasa Koko Alvin Boleh baca juga Komennya Boleh Mulai dari Hah Kalau lebih paling atas Banyak loh Oh iya Banyak banget loh Ceren banget Keren banget Kan woi Kaksabani Pengen cepat-cepat sole Kalau gini Oh itu berarti Dari sebelum kita mulai Ini belum mulai ya Iya This is the white tiger ya Ini Macan putih Iya macan putihnya ini Jadi masing-masing itu ada meaningnya Semua ada artinya Bahkan di bangku-bangkunya Dan di rumput-rumputnya Ini semua ada artinya disini Luar biasa Rumput juga ada Yes exactly Ini kalau malam baru kelihatan Dan harus naik Terbang sih Harus pakai drone ya Iya Nah ini kalau teman-teman lihat Di bangku Ini ada garis-garis Sepotong-sepotong ya Sepotong Sepotong Ini panjang Ini panjang Itu si yao tadi Yao tadi ya Si hitungan yin and yangnya Ini sisinya tuy Sisinya tuy Oke Ini Ini Maksud apa ya tuy Ini Ini Lake ya ini Lake ya oke Ini maksudnya lake Dan rumput itu Rumput itu kalau malam Dia akan nyala Segaris-segaris Ngikutin ini Yao ini Oh ikutin ini Yes Jadi kalau dilihat dari atas Magical banget Unfortunately Kita Batas waktu Naik ke atas Tai Taijitan Itu Naik ke atas sana Maksimal jam 7 Sore Jadi Kita gak bisa ngelihat Sampai terangnya Sampai lampunya nyala Dan sekarang Dan sekarang udah jam 7 lewat Jadi tadi kita mau bayar pun Mereka sudah tutup Bayar cuma 20 remimpi Sebenernya Jadi Kita tadi mau naik Mau naik Mau kasih teman-teman Lihat dari atas Dari altarnya Yin and Yang itu Gak dapet deh Gak dapet deh Tapi gak apa-apa ya Nanti kita lihat Suasana malamnya juga Keren banget Tomingse Saya juga ini Tidak sabar Nunggu soleh Tapi saya mau potong lampu dulu Udah panjang Gelah Jilusi Saya pulih ya Tomingse Saya pulih ya Bukan wanita Hanya ganti foto aja Itu foto wanita Sinjang Yang lagi nyebelang Jalan di video Jilusi Oh Oke Roni Wow keren Harus Tonton ini Sehat selalu Jilusi Alvin Ketinggalan lagi Gak lah Masa ketinggalan Belum Itu cuma Lihat Belum jam 5 Udah komen Nah ini dia sih Burung hongnya Burung merahnya Redbird Hermie bilang Absent and like Dulu Yeay Ini kalau sore-sore Banyak yang beraktifitas Tadi itu ada yang Berolahraga ya Iya Ada yang Dansa-dansa Ada yang Tai Chi Ini sekarang Anak-anak sekolah Udah balik lah Mulai Udah pulang sekolah ya Udah main Main skateboard Nah ini menariknya juga Disini gak ada lampu merah Bentuknya Sekomplicated itu Jalannya simpang 8 Tapi gak ada lampu merahnya Tapi gak macet Iya gak Gak macet Bener gak sih Kayak gitu Mari kita lihat Yuk Jadi kita ajak teman-teman keliling Boleh Oke Pakai mobil aja Pakai mobil aja ya Kita keliling Bener-bener teman-teman Liatin ya Apakah ada lampu merah Tersembunyi Phoenix merah Naga hijau Harimau putih Kura-kura hitam Betul sekali Nanti kalau ada museum Yang underrated Kunjungin dong Besok ya Eh tadi kita parkir di Tapi kita halus Tadi sini deh Ah iya ada Caranya tadi sini Ada zebra cross Jadi teman-teman Bayangin ya Kalau Nanya alamat Disini simpang 8 Ke arah Mana ini Belok kiri Belok kanannya Waduh Kita sekepinggung Jadi tadi kita nandain Ini nih Kita parkirnya Di toko baju ini Vision Woy ada si Natalia Pontianak Hadir Jakarta hadir Jurya Salma Atau ke theme park aja Theme park apa Disini tidak ada theme park Jadi kotanya cukup ramai ya It's not really kota sih It's a county It's a county Cukup ramai Cuma tanpa Lampu lalu lintas Tanpa lampu merah Masih aman-aman saja Tidak terjadi macet Atau Tubrukan Cuma? Setelah Lang 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 6 6 lajur Kita harus nyebrang 6 lajur tanpa lampu Oh itu juga ada tulis Tung East Sama lay Good one Jadi kita tahu Bahwa kita ada di arah timur ya Harusnya Ini ala Alafangde Alemennya Elemen petir Biarlah simpang delapan Yang penting bukan simpang siur Baiklah Brian Oke After this We can cross Disini agak ngeri ya Jadi orang-orangnya tuh Tidak seperti di Kazakhstan Yang kalau ada Orang mau nyebrang Mereka langsung Berhenti gitu Disini kayak yang Ya Siapa yang berani aja gitu Antara orangnya yang berani Atau mobilnya Kalau orangnya takut ya Mobil yang menang duluan Kotanya Ini rame juga Iya iya betul Ada misri ya tuh di depan tuh Yang merah-merah tuh Lame sih Rame ya Makassar hadir Kotanya antik Iya Nah ini dia sih Altarnya Tengah-tengah Titik nol kotanya nih Tengah-tengahnya banget Please ya Jangan boros-boros ya Di Pakwa Kenapa gitu Da Vinly Kenapa jangan boros-boros Di Pakwa Tulu Dulu orang paling suka Mereka bikin Nempel Ada Pakwa Di depan Main gate Main gate Di atas main gate Kenapa tuh Ya biar Aneh-aneh gak masuk Biar ngusir setan ya Iya Setannya ngaca Kan biasanya bentuknya cermin tuh Ngaca takut Terus dia lari sendiri gitu Itu bercandaan Kita jaman kapan tuh ya Mungkin di pangka Banyak orang masih ada Bakwa deh Kalau nanti mereka tiap Meja ada Ada Tarsam-tarsam Kampah I need help Boleh tolong pegang sebentar Da Vinly Logo di mobilnya Keren amat Wih logo apa nih Bobo di mobil Oh logo Bobo di mobil Oke oke Hadir Bandung lagi buka puasa Nadia Oke Jadi menemani buka puasa ya Oke let's go Oke Nah teman-teman Aku akan kasih lihat GPS nih Sengon Ada Mercy di depan Nah Inilah Bentuk Kotanya Ini pusat kota Kita lagi ada di Ini ya Yang Yang sini ya Iya Sini Ini tengah-tengahnya Depan kita nih Jadi Bener-bener kotanya itu Bentuknya Simpang delapan Begini Nah Kayak gitu Bener-bener kayak Pakwa Dan ini Bukan baru dibikin Teman-teman Kalau kota udah lama Baru mau dibikin kayak gini Udah telat ya Susah rapiinnya ya Jadi Konon kabarnya Ini nih dari Jaman-jaman Jinggis Khan Jinggis Khan Yuan Dynasty ya Di jaman Yuan Dynasty Dia minta Siapa namanya sayang Si orang Tau itu Tauizan Chiu Chuji Iya Nah itu Chiu Chuji itu Kalau teman-teman nonton Yoko Pendekar Raja Wali Mungkin tau itu Ya Dia temenan sama Kueceng ya Iya Tidak Ajarin Kueceng Kungfu Oh Ajarin Kungfu Berarti gurunya Kueceng ya Setengah dulu sih Enggak 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 pakai nama Jangan terlalu pelan Jangan terlalu pelan Kita di tengah-tengah Kalau mau pelan sekali Di paling kanan Oh ini gak maca sih Gak apa-apa Tapi aku Tidak enak hati Sama mobil-mobil belakang Kita jalan pelan banget Kita pilih yang mana jalan Nah loh Good question 8 nih Pilih yang mana nih 8 jalan Whichever lah Whichever Kita balik ke Boleh Mana hari disana Kita ke Tung aja Karatung aja Karatung Biar view-nya bagus Iya Ke Tung aja ya Iya bener Ketemu Ke Timur Pusatemu Timur 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 Yoko yang bibilung ya Iya bener Bibilung Yang tidurnya Di tempat tidur es Master Yoko Kamu bilangnya apa Yangko ya Kucing Oh Guru Iya yang lagi dibahas tadi Gurunya Gurunya Eh si ini Si uncle ya Iya Kucingnya Oh kucing ya Bukan kueceng ya Kueceng Kenapa ya Yang udah didubbing Ke bahasa Indonesia Jadinya kueceng Aku jadi ingetnya kueceng Yoko Kue mau makan Kue Ketau lah pokoknya Zaman dulu kan Didubbing tuh Film-film Serial Silat Tiongkok Kita first ring Oke Kita balik Second ring Oke Nah ini teman-teman Perhatikan ya Apakah betul Tidak ada lampu merah disini Sekarang suhu Lagi anget-angetnya Jadi menjelang-menjelang sunset gini Lagi paling anget nih Lagi 8 derajat celcius Ntar malem udah minus Nah lo Koko jangan sampai nyasar Bawa mobil ya Kata guy who likes the snarkies Disini Kalau nyasar-nyasar Cari tengah aja ya Iya Cari si Pacwa lagi Eh cari si itu lagi Si Taiji Tan Iya Davin Lee Kalau gak ada lampu merah Nanti orang yang nyebrang gimana ci Ya kayak tadi kita itulah Berani-beranian sama mobil Lihat siapa lebih kuat Iya Nah disini Antara Antara jalan yang menghubungkan Ring road 1 dan ring road 2 Itu ada bunderan Jadi Modelnya bunderan nih Kayak kelapa gading Jadi gak pake lampu merah Silahkan melingkar saja Ini kuncinya ya Pake bunderan It's joint Pake bunderan Iya Gede juga kotanya Kita puter second Boleh Second ring Iya Second ring road Jadi ada 4 ring roadnya Tadi yang paling kecil Yang tengah-tengah Sekarang kita sudah di ring road yang kedua Teman-teman Lumayan rame ya Gak nyangka aku loh Sebuah county Seramai ini Rame? Dan Iya Ada anak disini Iya It's a school Sekolah Anak SD baru bubar Jam berapa nih? Jam 8 malam baru bubar Buset dah anak SD Kok lagi jaga Polisit ini jaga Anak sekolah nih Biar gak ketabrak Mobil ya 3 mega Aduh lagi anget-angetnya Kayak hub Lagi Kayak hubungan Lagi sayang-sayangnya ya Luz Kok anget-angetnya Sayang-sayangnya Apa nih? Aku miss Aku ketinggalan nih Steven Chow Bersih juga kotanya Ya ya Kue standar sih Kayaknya Tempat-tempat yang kita lewatin Rata-rata lumayan bersih ya Ini bundulan kedua Di ring Iya Masih di ring road kedua Sapa aku dong Evi di Kalbar Ah Udah di Sapa ya Evi di Kalimantan Barat Tertip juga Iya Di sini banyak CCTV Jadi kalau gak tertip Ngelanggar-ngelanggar Nanti ya Otomatis SIM-nya kena Minus poin Maybe you can Faster Faster Jangan terlalu pelan Ya aku gak tengah Ada orang Pet-pet-pet Oh belum di klakson Mungkin tidak boleh klakson ya Jadi tidak ada yang klakson Di sini Iya mungkin Kuecheng mungkin bahasa Hokian kali ya Kata Seiya Ya bisa jadi Maksudnya suhunya Lagi anget Oh Suhunya lagi anget ya Seperti hubungan kita Guberak Selamat malam juga Catur Veni Ini dari Bandung nih Charlie Romeo Selain simpang delapan Layarnya juga Banyak dari Atas kayak sarang laba-laba Kotanya Oh sarang laba-laba ya Aduh Ini jadi hometownnya Spiderman dong Ntar Davin Lee Habis lihat kota Pakua Jadi keingetan Pakuyo Di Philippines Emang mirip ya Atau apa namanya Doang mirip Kalau kota asalku Tanjung Selor Ibu kota provinsi Tapi gak seramai ini Katanya Oh ada ibu kota provinsi Namanya Tanjung Selor Tidak seramai ini Ini nih Kayak Kota Kayak County yang jauh Dari mana-mana sih Jadi teman-teman Kita bela-belain kesini Kemarin Berapa ratus kilometer Dua ratusan Dua ratusan kilometer Kita balik Bela-belain kesini Besok Mau tidak mau Kita akan kembali lagi Ke Yining No choice Kita harus balik lagi Ke Yining Segitu diantah-berantahnya Di tempat Jadi kita balik lagi Ke Yining Kita balik lagi Ke Horgos Oh my god Kita balik lagi Ke Horgos Jadi ke ujung barat lagi Ke perbatasan Dengan Kazakhstan lagi Baru bisa naik tol Ke Urumqi Begitu perjuangan kita Teman-teman Dari Urumqi Kita sudah mulai pelan-pelan Bergerak ke arah Kuangtung Karena perjalanan Ke Kuangtung Itu kurang lebih 7000 kilometer OMG OMG 7000 kilometer Jadi Nanti di Horgos Aku akan coba Untuk bikin SIM SIM sementara lagi Karena Aku pernah Bajak orang bilang Pakai alat Alamat Hotel juga bisa bikin SIM sementara Bikin Minta polisi Buka itu Residence permit Oh residence permitnya Pakai alamat hotel bisa ya Tapi berarti kita harus Check in dong Buat dapat Check in Ada alamat Dan minta mereka buka itu Kita tinggal disini Ada itu Paper kan Buat kita Tinggal disana Dan bisa bikin SIM Karena kasihan Kalau 7000 kilometer Koko Alvin Nyetir sendirian Iya Kemarin itu aja Dari Cengdu Sampai ke Urumqi Eh sampai Altai ya 3000an kilometer 3300 kilometer Itu kita berasanya kayak Oh my Gak nyampe-nyampe Padahal kita lewat tol 100% ya Lewat tol Cuma pas lagi di Mana ibu kotanya Kansu aja Kita terpaksa keluar dari tol Eh bukan Kansu ya Cinghai ya Di Cinghai Kita terpaksa keluar dari tol Karena memang tidak ada Tol dalam kotanya Disana ada KKV gak? Belum liat KKV Kalau di kota-kota Pasti ada KKV dimana-mana disini KKV lah Miniso lah Itu dimana-mana Cakep ya Kalau diliat dari atas Betul sekali Seiya Cakep kalau diliat dari atas Masalah di Sekalang aku udah gak tau Aku di ala yang mana Nah lo Tapi kita masih di Second Ring Road Iya Cuma tau di Second Ring Road aja Yang lain udah gak tau Ya sudah lah Puter-puter saja lah Kan kita mau lihat situasi Bener kan Gak ada lampu merah Tuh Cuma kantor polisi Dimana-mana ya Kalau Xinjiang itu Kantor polisinya Dimana-mana Karena histori lah Mereka belajar dari Dari sejarah Pernah Di CCP Perusuh-perusuh Jadinya Kunming itu kan Jadinya not just Kunming Actually Urumci juga pernah Pernah ada insiden lah Jadi ada kepentingan-kepentingan Tertentu Sehingga terjadi kerusuhan Nah belajar dari situ Sampai hari ini Di Xinjiang itu Polisi Standby Jadi in case Ada apa-apa Gak sampai membahayakan Rakyatnya Jadi lebih aman Lebih aman Oh ini pasar disini ya Pasar betul Ada buah-buahan segar Ini Street yang mana Jangan cuma pasar doang Pokoknya second ring road Second ring road whatever Soalnya kita mau lingkar-lingkar ini Agak bingung Kalau gak Malut sampai sini Kalau udah mau bergerak Ke third ring road Juga boleh Boleh Tinggal belok kanan aja kan Semakin melebar kita Sampai sekarang Kita belum Lewat sini loh Belum ya Iya Second ring road aja Cukup besar ya Kotanya juga cukup cantik Didekorasi banget Didandanin Jadi kiri kanan Ini ada pohon-pohon Didandanin pake tenglung Pake lanterns Ini keliatannya masih Dari cap gomeh kemarin kali Atau memang Stand by disitu terus ini Tenglung Mungkin Coba kita perhatiin Gang lain Apakah pake tenglung Seperti ini Atau mereka Membedakan tiap gangnya Pake Dekorasi yang berbeda Let's see the others ya Oh banyak anak Gak di kota ini Dead daddy Masih ada gangster Tidak disana Atau gangsternya sekarang Beratribut Kalau gangster Yang bisa kita perhatikan Paling dari Keberadaan Orang-orang Yang Tidak Sesuai dengan Apa ya Masjid Kilih Oh ada masjid ya Jadi kayak misalnya Kemarin Di Yining Itu kita Pas live kita ada lihat Satu pengemis ya Oh inilah Ketiga Udah gak pake Bundaran Gila ya Gak pake bundaran Gak pake lampu merah Bisa ya Iya Sama sekelang Oke Gak liat Macah sih Jadi Ini Koko Alvin Ada maksud Untuk mengalihkan topik Atau gak Enggak Oke jadi aku boleh continue Yang tadi ya Aku kadang-kadang Kadang-kadang Koko Alvin Cara halusnya Untuk mengalihkan topik Adalah Pindah topik Ke yang lain Jadi aku pikir Apakah tidak mau dibahas Gitu Tapi kalau emang It's okay untuk dibahas Ya kayak kemarin kita live Kita ada melihat Pengemis Nah itu Itu jarang banget Kita lihat di kota-kota lainnya Di Tiongkok Jadi ada gangster apa enggak Maybe Maybe Masih ada Karena Pengemis bisa ada di situ Kenapa gak dirapiin gitu kan Maybe Oh itu udah Halus sangat dalam Kalau tahu Iya kita kan bukan Bukan Apa namanya Ak Bukan polisi di sini Anak kampung sini Akasi ya Itu ada istilahnya tuh Anak kampung sini Tapi Sebagai Traveler di sini ya Iya Sangat aman sih Iya loh polisi di mana-mana Karena kita gak ada konflik Duit konflik sama mereka kan Exactly Dan Selama kita nge live juga Kita tuh papasan terus Sama polisi Enggak pernah ada Even dipanggil Ditanya itu gak pernah Enggak Sekali-kalinya kita dipanggil Itu di Kazakhstan ya Itu pun orang penasaran doang Pengen tahu Eh ada bunderan nih Ini ada Iya Ini kita di Ring Road ketiga teman-teman Nah ini beda sayang Ini lampu-lampunya Iya Bagus Langsung bisa puter Enggak Enggak kalian salah jalan Enggak bisa lanjut Beda lampunya Jadi I think Ini Dekorasi ini Kiri kanan Ini kan ada Yin and yang Berupa ikan merah dan ikan hitam Ini sana ada Abi ini Ini untuk nandain Ini gang sini Teng long Untuk gang sana Ini huo Abi Iya Oke gang api nih Jadi delapan elemen ya Salah satu dari delapan elemen Oh ini api ya Ini Mobilnya gak banyak ya Tadi sih di tengah-tengah rame ya Ini sekarang kita sudah Ring Road Antara tiga keempat Ini depan udah ring road Terakhir keempat Kita masih di salah satu gang Ring Roadnya itu yang ke kiri Dan ke kanan Gang api Gang api Baiklah Rumahnya warna-warni Yah Betul Jadi salah satu ciri khas Dari orang-orang Kazak By the way Secara demografi Daerah ini Tegese ini 44,4% Orang Kazak Dan style rumah mereka itu Warna-warni Warna-warni Pastel-pastel gitu Cakep-cakep rumahnya Mak keliling keempat mah Boleh Jadi kita lihat Realnya kan It's okay Jadi rumahnya Gini lah Ada yang merah bata Ada yang orange Tuh depan ada pinkie Si Kazak Looftop Mid-lip Mid-lip Ya Atapnya mereka Modelnya begitu Style rumahnya Orang Kazak ya Jadi disini demografinya 44,4% Orang Kazak Sisanya itu Ada orang Han Orang Han Orang Han nya itu Berapa belas persen ya 18 18,3% Orang Han Orang Hui 14,4% Orang Uyghur 11,7% Orang Kirgis 6,7% Orang Mongol 2,6% Baru sisanya Campur Sari 1,9% Jadi majority Muslim Sini Majority ya Jadi kita lihat Wanita-wanita Juga ada yang mengenakan penutup kepala Stylenya bukan hijab ya Penutup kepalanya itu Aduh kemarin ada yang pas live Ngasih tau apa namanya gitu Jadi kupingnya keluar Lehernya juga keluar Jadi rambutnya ditutup Tapi nggak yang 100% juga Ada yang modelnya berukat-berukat Blinky-blinky gitu Beda ya? Very fashionable Aku suka banget Sama fashionnya orang Kazak Orang Kazak ya Baik di Kazakstan Maupun di Xinjiang Karena orang Kazak itu Coat-nya keren-keren Jacketnya Jacketnya keren-keren Bajunya keren-keren Wangi-wangi orangnya Lebih jaga image Terus pada make-up-an Rapi lah Cakep-cakep lah Mereka juga sekarang Pada puasa ya Ci Caturveni Harusnya ya Harusnya ya Puasa sampai jam berapa ya disini ya Coba aku search online ya Belum gelapnya disini Belum gelap Belum sunset Sunsetnya ini jam 8.48 Kalau nggak salah Hang on Hari ini Buka puasa itu berdasarkan sunset Atau apa sih teman-teman? Weather Weather Hari ini sunset Aduh internetku Telkomsel Oh telkomsel Aya Swan lah Cem sebuluan loh mungkin Da Vinly katanya Mau ke mall Pacwa City Nggak Nggak ketemu fotonya sih Emang ada mall ya disini Berdasarkan sunset Oh berdasarkan sunset Oke terima kasih infonya Asabul Yamin Aku sedang berusaha Membuka weather forecast Cuma internetnya Wah kita ini Ring 4 Jauh aja Asadu Ini masih ring 4 ya? Iya Ini ring paling luas Ngiterin kota Coba kita lihat restoran-restoran pada buka Nggak ada yang makan Nggak Oh pakai polisi Nggak pakai Lamomela Kalau telan macet Manual ya Diatur manual Ini jalannya kelihatan paling macet Nah daerah sini I think because of the school Itu anak-anak bubar tuh Oh iya Sayang can you share me internet? Boleh Ini so sad ini telekomsel Cilusi dan ko Alvin Buka puasa belum? Lucy dan Alvin Tidak berpuasa Bu Pini Iya setelah matahari terbenam Oke Terima kasih informasinya Bu Pini Ini pak polisi yang ngatur Jadi manual ya Kalau udah keramean gini Nggak ada lampu merah soalnya Dian AS Awal puasa Terbit matahari Dan buka puasa Ditandai dengan Tenggelamnya matahari Oh oke Waduh kalau summer Atau panjang ya? Di sini sama panjang Summer itu kan Sunrisenya cepet Sunsetnya malam Bisa 13 jam Di sini Tadi di Banda Aceh Buka puasa Pukul 18.54 Oke udah connected Let me open again Weather Oke Sekarang 6 derajat celcius Sunset jam 8.35 Sekarang 8.04 Berarti 31 menit lagi Eh 8.08 Sorry Ya setengah jam lagi lah Pada Kalau yang puasa Setengah jam lagi Baru buka ya Coba kita lihat Ada yang jual takjil nggak? That's cool Banyak makanan sih Kita ke ring Ring yang lebih rame Ring yang lebih rame aja Jadi lebih mewakili Ini kayaknya rada sepi Ring talam aja Iya ini udah kulit luar ini Yuk kita Masuk balik Rose Santana Hai Jelusiko Alvin Wah telat masuk ke live-nya Yang penting di like dulu Terima kasih ya Yang sudah support like-nya Belum separoh yang nge-like Tapi yang udah nge-like Kita say thank you dulu Appreciate it Oh ini kita udah balik ke Tenglong nih Ini gang pertama kita nih Gang Tenglong Gang Tenglong nih Uwe deh Uwe deh Depan kita Sunset Hold dulu ya Ciko Oke Hold dulu Kita jalan terus Kita jalan terus Jadi kalau Nanti abis Taraweh Mau nonton lagi Silahkan Siaran tundanya ya Opung Ben Hadir Sehat selalu ya Sama-sama Opung Pak Arief Pranajaya Cari makan street food Sepertinya deket pasar Yang tadi Ring Road 2 Ada banyak Oke Mari kita go Ring Road 2 Steven Zhou Suasana Pakua City Kelihatannya enak Dan tertip orangnya Oh oh Bener Rose Santana Oh itu tadi udah Di Belanda Malah puasa Bisa sampai 16 jam Aduh kasihan Oh 16 jam Udah kayak intermittent fasting ya Hidayat Di China Pegawai negeri Yang paling panjang Jam kerjanya Kayaknya cuma Guru ya Paling panjang jam kerjanya Gak tahu ya Mereka apakah Ngajar kayak gitu Atau gantian Permata pelajaran ya Yang jelas Anak-anaknya Belajar terus Dari pagi sampai malam Anak lebih Kalau gurunya Gak tahu Apakah ngajar terus Atau ada istirahatnya Kalau Kayak misalnya Guru olahraga Kan gak mungkin Dia ngajar terus kan Atau guru Guru bahasa Inggris Pasti di jam-jam dia doang Oh Inggris cuma Satu hari Cuma satu kelas Mungkin Suki Kiki Biasa saya belum nonton Beli tiket like dulu Ci Terima kasih Histori kota Seperti apa Tadi kita sempat ceritain Ini masuknya telat mungkin ya Si Fans Channel Jadi Jamannya Yuan Dynasty Cenggis Khan Mau bikin kota Yang bentuknya Kayak Pakwa Pakwa itu kan Simbol keharmonisan Jadi dia minta Gurunya si Kuecheng Eh gimana ngomongnya ya Siapalah itu Orang yang Orang yang ngerti Taoism itu Untuk datang kesini Lihat Ini kota Gimana caranya dibikin Ini daerah Gimana caranya dibikin Kayak Pakwa Gitu Akhirnya dibikin lah Tapi bener-bener Dibikin lebih cantik lagi Itu tahun 1937 Itu Kadanya Pakai Pada maaf bikin jalan Kali gini Pakai Sapi To Pluff Sapi apa kebau Sapi kebau lah Sapi apa kebau Mirip lah Mirip lah Mirip ya Biasanya yang dipekerjakan Untuk kayak gitu-gitu Disini harusnya Sapi Kalau kebau Perlu air kan Ah Disini gak banyak air Ya tau li Kayak sapi ya Terus dibikin lah Per 360 meter Dibikin ringnya lagi Termaju lagi 360 meter Sampai 380 meter lah Dibikin ringnya lagi Jadi antara Ring road pertama Dan kedua Itu Di seluruh penjuru 8 arah Sama Jaraknya Ini bener-bener Bulet Bulet Gitu Ini nyoman Suyase Mungkin pas udah pulang Anak-anak Disana Masih les tambahan Lagi Mereka biasa Ada les tambahan Gak sayang Biasa ada sih Ada ya Menanggap pilih sendiri sih Like what? Like music Or ballet Or sports Or what? Ada Semua ada Or silat mungkin Kung fu Ada Ada ya Ada juga Nah kan ini Eh ini yang tadi Yang kedua nih Yang kita notice nih Tanda-tanda ini Eh pusho Yang tadi api Ini mah air Ini air Ini gang air Jadi ada 8 elemen So Harusnya gak nyasar Teman-teman Kita setelah jalan puter-puter Kita akhirnya notice Kalau setiap gang itu Ada Unsur dari elemennya Jadi kita tahu Ini di gang mana Tapi kita Enggak lihat dulu Enggak jelasin dulu Enggak tahu Because we didn't pay attention We didn't know Dan gak ada informasi itu Di internet Kita lihat baru cerita Iya Ini air Tadi Kang abi Kang air Gang teng long kan Gang teng long Oh ini teng long Yang di Di depan Di ring road Di ring road Pake teng long Bukan dameng Oh Oh Ciyang Keinget film avatar Oh Kalau avatar itu Shooting nya Pake tempat yang namanya Chang Chia Chie Itu di Di Hunan Hunan itu makanannya Pedas-pedas Enak-enak Semua Hunan Ini orang-orang di Indonesia Sudah pada buka puasa Di sini belum waktunya Masih Belum sunset Iya Nah ini udah mulai resto-resto Let's pay attention Mereka duduk manis Menunggu makanan Menunggu berbuka Or mereka sudah makan Mari kita lihat Dari dekat Sayang Iya Mari kita intip-intip Boleh masuk ke situ? Boleh Kita ngintip-ngintip yuk Teman-teman yuk Apa sih ini Bobo di mobil Ngajakin ngintip Kita lihat pada puasangan Ini belum nih Ini nyaris-nyaris Mendekati waktu berbuka Tapi belum Ini sepi Restoran ini Astana Oh Astana karaoke nih Astana itu Actually ibu kotanya Kazakhstan Hang on Aku lepas dulu handphonenya Kita intip-intip bersama Gak kelihatan Ketutup Ketutup juga ya Ketutup Gak kelihatan Eh gak kelihatan Restoran-restorannya Iya bagaimana nih Harus masuk Baru bisa lihat Masuk Kita duduk disana Tunggu loh Iya Yaudah sekalian Gak apa-apa Cari restoran Yang berbau-bau Ini aja Berbau-bau kazak Atau berbau-bau Uigur Jangan yang Han Kalau yang Han Juga percuma Kita gak bisa menarik Kesimpulan apapun Mengenai puasa Cari sate Sayang sate Sate ya Sate aja Kambing-kambing aja Kamu yang jali dong Nanti Nyetil Selau sedikit Udah Capa sedikit dong Kita sambil lihat-lihat Restoran ya Temen-temen ya Yang terlihat Berbau-bau halal Lihat warna dong Kalau halal Lihat warna Terus lihat Yang rame Kalau yang kosong Percuma Gak bisa liat apa-apa Nyintip dari mobil Langsung diketawain Atau Guy who likes the snarkies Karena Biasa Begitulah kita Orang kita itu Pada kepo Pada pengen tau Oh Dia ring Ring law kedua Lebih besar lagi Ring law kedua Lebih besar Puh ini pasar Iya Ini pasar Gile Rame banget nih Pasar Tapi gak ada resto Sini Toko-toko aja Iya Ini Bukan resto Bukan Bukan daerah restoran Ini Pasar Jualan-jualan Iya Baju-baju Bola Bola basket Alat-alat Toko obat Karpet Lu sih suka sate ya Lu suka sekali Apalagi di Xinjiang Udah You will never go wrong Masuk makan sate kambing Di Xinjiang You will never go wrong Karena kalau satenya gak enak Pasti gak bisa bertahan hidup Di sini Ini ada satu Music bus Music restaurant Music restaurant Jangan dong Copyright ini Ntar khusus member lagi Kasian Yang telat ntar pada nangis lagi Resto 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 Baging mentah digantung-gantung Ih Nyoman suyase Banyakin makan Sate Sama Kalau ada Kaldu tulang Supaya gak gampang sakit Kaldu tulang Di sini kayaknya gak dijual ya Kaldu tulangnya Sate doang sama nang Sama roti Iya Gak ada kuah-kuahnya Steven Joe Kalau saya makan sate kambing Kolesterol langsung naik Aduh Ketauan umur dong Pakai bawang goreng juga enak Oke Sate Pakai saus kacang Mantep Di sini gak ada saus kacang Di sini dikasih bawang putih Gelondongan Mentah-mentah Tatang coba dulu Balu bilang Yang mana lebih enak Gitu ya Harus nyoba ya Jangan judge dari penampilan ya Iya Pakai saus itu Banyak makan saus Beda Cuma memang saus kacang itu enak sih Iya makan saus kacang Bagaimana makan Itu Barbecue-nya ada Cuma nambah tes joe aja Ini rame nih kiri Kiri rame Enggak sih Ya udah deh Asalkan daging bakar enak Kata Da Vinly Kotanya kayak Bandung ya Ci Kata Jaturveni Kayak Bandung ya Emang di Bandung ada rumah-rumah Kazak Gini ya Vibes-nya mirip-mirip ya Oh sini banyak deh Penasaran sama street food-nya Bentar ya kita lagi cari nih Tadi ternyata pasar doang Dia bukan street food Sini banyak mau masuk Oke masuk-masuk-masuk Yang banyak yang rame Kita masukin deh Boleh Yuk Uh cakep Nah ini Cari tadi lebih lame nih Ini sekarang jam 8.19 8.19 sunset itu 8.35 Jadi masih seperempat jam lah ya Masih seperempat jam Cari Bipang Jangan dong Kan kita mau lihat ini Mau lihat tadi ada yang nanya Kan orang pada puasa gak Oh why may udah siap Gitu ya Oh sate tuh Sate tuh Sate Sate tuh Yang kiri nih Oke oke Coba rame gak restonya Cari parkir Cari parkir Pada ditutup tirai Gak bisa ngintip Oh Udah mulai makan belum orang Aduh Yawayawayaw disana Gak mau kasih jalan Aduh parkiran penuh lagi Ada orang disana Ada orang udah makan belum? Belum Oh belum makan Oke Jadi ada kemungkinan puasa nih Itu ke dalam bagus Oh ini ada Banyak Ini juga sate Kita sambil intip-intip Kita sambil intip-intip Ada parking disini Hoki-hoki Kita dapet parkir teman-teman Dan sebelum jamnya berbuka Jadi bisa sekaligus menjawab pertanyaan Nanti Nah kamu turun dulu Hah gak muat ya Muat-muat Hang on Oh ini ikan depan Oops Oke Oke Bentar Buka dulu ini gimbal Aduh susahnya Satu tangan Kalau bisa angkat mobil Kayak superman Gak bakal repot nih Bisa pindahin mobil orang Teman-teman Mau pasang gimbal dulu Merem dulu ya Pusing nih Tripod keluarin dulu Nah sekalian pasang tripod sayang Iya Tentu mata dulu ya Tentu mata dulu ya Oke Udah Udah bisa buka mata Yuk Ini udah Kawasan restoran-restoran Kita cari yang agak rame ya Yang agak ramai Ini bukan street food banget sih Lebih kayak ke family restaurants gitu Yang di dalam aku lihat udah ada yang minum Tapi looks like orang Han Yuk Yuk Kita lihat yang lebih looks halal Ini ikan Lantai kedua makan malah Malah Ini yang Ikan Udah pada mulai makan Tapi kelihatannya orang-orang Han sih ini Iya Depannya itu Xinjiang style Nah ini aja Xinjiang style aja Kita ke resto depan aja Yang Xinjiang style ya teman-teman ya Sate Ada sate Ada mien Ada orang makan juga Hah ada orang makan udah Ada Yuk coba kita lihat Dua tiga meja Wah wanginya Wah ini sate Sayang gak usah yang red willow ya Yang tusukan besi aja Oke Wah ada ini Ini enak banget teman-teman Ini hati dibungkus pake lemak Ini hati dibungkus pake lemak Ini hati dibungkus pake lemak Ini 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 Coba kita lihat ya, di dalam. Oh, mereka udah makan kok. Nah, kita lihat yang bagus. Jadi, kelihatannya tidak puasa karena udah pada selesai makan. Itu di dalam? Ah, di dalam juga boleh. Oh, ada di dalam. Ah, ok. Ay. Yau bau gan sepuluk kwa, satu string. Kui ya. I want liver, right? Liver with fat, right? Yeah. Liver with fat, I want 2. Umban? 4串. I want 4串. The gin? The gin kambin I want 2. Toto la pano. Umban. Umban. Kau yang pai. 4串. 8串, isi ba? Pada. Umban meros Oh, ini restoran baru? Ya Ada roti gak? Ada roti gak? Bawzi 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 Yang di sebelah kanan kita ini, yang bapak-bapak itu, mereka, sayang, yang di sebelah kiri kamu itu udah selesai makan belum? Udah. Udah kan, aku juga ngeliat kayak piring-piringnya udah selesai makan. Udah, udah makan. I think they look like Kazakh sih. Iya. They look like Kazakh dan udah tua, cuma keliatannya nggak puasa. Berarti karena ini belum jamnya buka puasa, belum sunset, tapi mereka udah selesai makan. Jadi sebenarnya kita nggak bisa judge berdasarkan orang-orang gitu ya. Kan kita nggak tahu kondisi dia, mungkin dia kurang sehat atau gimana gitu. Tapi aku dan Alvin, kita berusaha untuk menjawab kekepoan dan kepenasaranannya, kepenasaran apa? Rasa penasarannya teman-teman gitu ya. Jadi jangan di judge orang-orang ini, kasihan. Dan di sini tokonya angkat tutup cendela. Nggak tutup pintu. Ada curtain, tapi nggak 100% ditutup sih gitu. Nggak tutup yang lain. Mungkin memang normalnya begini ya. Iya. Ini dekorasinya memang begini curtain-nya. Gordain-nya. Begitu. Temans, temans. Siapin nasi koda Finley. Or siapin lontong makan sama sate. Langsung go food sate nemenin kita ya. Entah udah buka puasa belum? Udah dari tadi. Udah duluan. Udah duluan. Secara jam kita tuh lebih maju. Tapi secara kondisi real kita lebih ketinggalan dibanding Indonesia. Indonesia udah duluan. Kita lebih di barat soalnya. Halo, hadir ikut live juga. Halo juga. Dudie, bentar koce. Aku ambil nasi dulu, kita makan bareng. Aku kasih lihat menu ya. Eh, kok salah arah. Hai ya. Nah, ini restorannya makanannya Uyghur style. Jadi menunya itu ada bahasa Mandarin dan bahasa Uyghur. Bahasa Uyghur tuh aksaranya kayak huruf Arab ya. Cuma ada sedikit perbedaan. Katanya di vokalnya dia kayak ada tanda bacanya gitu. Nah, jadi di sini biasa untuk menu-menu apapun sebenarnya dalam dua bahasa. Which is bahasa nasional dan bahasa provins. Bahasa resmi di provinsi ini. Karena Xinjiang itu adalah Uyghur Autonomous Region. Jadi pakai bahasanya bahasa Uyghur. Dari pertama kita masuk ke Xinjiang di tol itu udah langsung dua bahasanya ini dua. Mandarin dan Uyghur. Sebenarnya di China semua banyak tempat juga pakai dua bahasa sih. Iya. Kayak... Di Tibetan kan pakai bahasa Tibet. Iya. Kayak di IDK kita semua ada dua bahasa. Oh kamu juga pakai bahasa cuang ya? Iya. Nah kemarin aku lihat di Xinjiang mereka. Huluf Xinjiang sama huluf Mandarin. Iya. Di KTP ya? Iya. Kecuali daerah-daerah yang cuma orang Han aja majority. Udah kayaknya Mandarin doang itu mah. Atau English? Mandarin sama Pingyin mungkin. Ah Pingyin. Iya. Kita pakai cuang sama mandalin. Ah. Ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju. Ada yang intip-nitip. Lucunya orang sini kalau lihat kamera langsung mau ikutan. Rosa Puspasaridewi Terima kasih diajak jalan-jalan Sehat selalu ya sama-sama Orang Kazak bisa makan pedas gak? Bisa Di sini sate-sate Uyghur style itu Mereka hidup berdampingan ya Kazak ada, Uyghur ada Kita kebetulan masuk ke restoran yang Uyghur Jadi daripada kita masuk ke restoran Han yang di sebelah tadi Kita masuk ke Uyghur Supaya kita bisa menjawab pertanyaan teman-teman Karena I think ya Kalau mereka memang muslimnya kuat Gak mungkin masuk ke restoran orang Han Tapi mereka Maksud itu sepanjang hari Mereka di sini servis buat makanan loh Kalau mereka sendiri gak makan Itu juga challenge Kalau di Indo sih bisa Juga bisa Tapi kalau orang yang Katanya imannya kuat Gak tergoda Udah niat katanya puasanya gak tergoda Oke Oke Kita bareng makan 900 orang lebih Hehehe Chen kamen suara Handy Kalau di Dubai Bentley-nya pasti asli Tapi ini made in China Apa iya asli? Emang ada Bentley tadi di luar ya? Aku gak perhatiin loh mobil orang Bukan itu Bangku Bangku Astaga naga Ada di Xinjiang Satu restoran Bangkunya itu Kamu tau gak? Di mana? Di Xinjiang yang daerah kapas-kapas itu loh Yang dulu kan sempat dibikinin issue Sama western media Kalau mereka Slavery anak-anak kan Child slavery kan Mereka kesel kan Tapi mau gimana gitu kan Isunya kayak udah terlanjur merusak bisnis mereka Sampai orang-orang dari negara-negara lain Pada memboykot kapas bikinan mereka Padahal mereka gak Gak child slavery Akhirnya mereka Ada satu restoran Lucu Dia bangku-bangkunya itu Motifnya bendera Amerika Terus Terus Ada bule dateng kesana nanya Ini kenapa terlalu suka Amerika gitu Enggak katanya Justru kita dudukin In our bottom katanya Agak gila sih Tapi Alus tapi Kena sih Aku nonton itu langsung ketawa Wih 947 orang Steven Joe Suara ko Alvin masih serak-serak ya Suruh nyanyi lagu rock Cilusi Dateng ini kita punya Mien Oh Ini Mien Ini mie Ini talaga mie Mungkin dia Kasian sama aku ya Dikasih kecil ya Biar gak kelaperan nih anak orang Makasih loh Bintang Timur Pengen tanya dong Di restoran sana Kalau minum teh atau air putih Bayar gak? Enggak Ini gratis Ini satu termos nih Dikasih gratis Kurang boleh minta lagi Cuma di Guangdong Mereka akan charge Persisian fee Orang Jadi kayak Misalnya 5 orang makan Satu orang kena 2 koi Itu sudah termasuk minum tehnya Sudah termasuk set Mangkuk dan chopsticknya Ya gitu deh Sama tempat duduknya Unik ya Mienya Iya 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 Mienya ini dari gandum Temen-temen bahannya Jadi ini Kenyangnya lama Aku sebenarnya agak avoid nih Karena udah bulet banget Dan buletku Badanku keras banget Ya ampun Ini kalau buletnya Beleber-beleber Kan kayak Yaudah lah Olahraga nge-gym Mungkin bakarnya gampang Ini Ini Gila badan Keras bener gendutnya Udah ngeri deh Kayak belum pernah kayak gini Ini the muscle Bukan bulat Bukan fat Tapi gede Gede I don't know how to Slim down Kalau kayak gini Nah lihat orang sini Orang sini juga kayak gede Iya sih Orang sini juga agak Lumayan berisi Saiznya nge-masalah Keliatannya enak Minya kata Indrawati Meriko Coba dicobain Koko Alvin Enak gak Wangi Wangi Sangat wangi Kayak di warung Sunda Teh gratis Tapi teh tawar Iya disini juga semuanya Teh tawar kok Anyun Makanannya udah dateng Selamat makan yang kenyang Nah ini baru mie nya Mantap Kata Indrawati Mirip mie Aceh Mentah dikit Hah Mie Aceh mentah dikit Cing Hah Sisi Mau mencoba mie nya dulu Mie Ternyata ada temennya ya Ada Tumis dagingnya ya Tumis daging Sama cabai Cabai merah cabai hijau Sama Rice noodle Sama Bawang bombay Sama tomat Ini bumbunya tomat nih Ini enak nih biasanya Gini-gini Bumbunya gak aneh-aneh kok Quite plain Mie Aceh mentah kan kuning Oh oke Belum maghrib ya Sekarang ya berapa Sekarang Udah harusnya Eh satu menit lagi Satu menit lagi Satu menit lagi lah Dalam hitungan detik lagi Iya Kalau gak keberatan Boleh tanya pelayanya Cih hari ini Buka puasa jam berapa Boleh-boleh Ntar kita tanyain ya Buka puasa jam berapa Disini ya Tanya siapa Ya ntar siapa yang Nganterin makanan lo Nganterin sate Sate is coming right Buka puasa disini Namanya apa How to say ya Iya Break fasting Break fasting Coba Where is your google translate 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 Nah koko Alvin gak tau Mandarinnya apa Translate Ini kamu google translate Apa baidu translate sih Dua-dua harus Tali Break fasting Ya internetnya dimatiin Gak bisa deh Oh nih nih ada yang kasih tau nih Sayang Kaijie 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 Oke 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 Semasaho Kaijie Nonton Lucy Alvin Sambil makan nasi goreng sapi Meritan Asik Nasi goreng ya Wangi gak Mie Aku baru cobain telur dadarnya Ini mie nya kenyal-kenyal Enak banget Wangi banget Ini the best mie Yang aku pernah cobain Kenyal banget Secara rasa aku suka banget Cuma kenyangnya mie Aku suka gak gitu tahan sih Gak gitu enak kenyangnya Maksudnya Begahnya lama gitu Kenyal-kenyal banget Teksturnya Ini mie sendiri udah enak Antoni Gunawan Salam dari Amerika Washington DC Salam balik dong Salam balik dari Pacwa City Mie nya sangat menggiurkan selera Sayang Ini ada yang tulis pake mandarin nih Indrawati Meriko Tunggu ya Tapu Zaiji Sama isi Aku harus cek Itu saus apa Yang deket mie Mirip sup pedes Bukan sup Ini tumisan daging Jadi daging sapi Ditumis pake cabai merah Cabai hijau Pake bawang bombay Sama tomat Ini bumbu standarnya Orang Kazakh sih Begini Dimana-mana Apapun Makanannya Masaknya kayak gini Mirip-mirip begini Satenya dipesan duluan Tapi satenya belum dateng Iya lama Prosesnya Mereka satenya itu Kalau khas Uyghur itu Dimasukin ke air fryer Tapi kemarin kita makan Di pasar Dibakar sih Ada angus-angusnya sih Beda ya kemarin nih Disini namanya Kaijai Buka puasa Iya Tutup puasa Maksudnya itu Fengjai Ada tutup puasa enggak? Bukan tutup puasa sayang Mulai puasa Mulai puasa Bukan berarti ada buka Ada tutup Koko Alvin tuh udah bikin Kosa kata baru tuh Buka puasa Tutup puasa Emang toko Buka tutup Tumis apa tuh? Tumis daging sapi tadi Daging sapi Pakai cabai merah Cabai hijau Bawang bombay Sama tomat Gila the noodle Gila don't underestimate the noodle Makan noodle sendiri udah bisa Enak banget Ini aku enggak tahu dia Pada mana bikin dong Iya kenyal-kenyal begini Enak banget Ada yang hitungin 12 viewer lagi Udah 1k Di sini lebih banyak Kazak kan? Kazak 44% 44.4% itu Kazak Han Han cuma 18% Han cuma 18% Ya di sini dikit Han ya Dia tadi Tania Lebih banyak Han ada apa Han minoritas disini Iya Han tadi Minority disini Minority Disana ada jual pentol enggak? Enggak ada Ada disini kebanyakan Enang Roti-rotian gitu ya Iya Sudah seling minta nasi Enggak ada nasi Di Xinjiang mau makan nasi Susah Apalagi kita masuk Resto-resto begini Yang Uyghur style Atau Kazak style Enggak ada nasi Si mas-masnya tadi terlihat senang ya Dia explain menunya dengan excited Terus senyum terus Terus pakai dadah-dadah lagi di hape Dadah-dadah di video kita Dia Place order disana Pesen ayam geprek Leonardo Mana ada disini ayam geprek Orang Kazak Bicara bahasa apa Fatmawati Bahasa Kazak Lain kali Tanda tanyanya Satu aja Enggak usah sampai tiga Catur Feni Kata-kata Koalvin yang lucu Bikin kita terhibur Tutup puasa Kemarin lidah bocor Itu memaksudkan saryawan Sekarang tutup puasa Gubrek Nih nasi buat Koalvin dan Cilusi Dikasih emoji nasi Gubrek Resto baru Pantesan Di depan dipasangin red carpet Ih perhatiin aja Aku gak perhatiin red carpet Bagus juga ya Restoran baru Udah ada pelanggan-pelanggan ya Banyak sampahnya Gak Dimana Di jalanannya Tadi kan bersih Lihat sendiri kan Yang banyak sampah itu Kemarin ini Pas kita masuk Di tol ya Pinggir-pinggir tol Diketahwain sama Steven Cho Lidah bocor saryawan Ashabul yamin Tolong banget buat para BDM lovers Pergunakan bahasa Indonesia Yang baik dan benar ya Ya gak harus sekaku itu juga Cuma Kalau Kalau Tanda baca Sampai banyak-banyak Itu kesannya kayak Lagi Apa ya Lagi Agak marah-marah gitu Kan kasihan Lu sih sama Alvinya dimarahin Berian bisa-bisa lapar lagi nih Langsung go food loh Mie loncat sama kue cap Laku kali ya Kata Hendy Abuy Disini yang laku Perkambingan ya Dimana-mana kambing sih Sama kuda Karena orang Kazak itu banyak Makan kuda Udah pergi mereka tuh Mereka udah selesai duluan Makannya Oke Kita balik kalau gitu ya Lagi makan apa tuh Lagi makan mie Karena sate kambingnya belum dateng Jadi cuma makan mie doang Tapi untungnya mie-nya doang udah enak Gak usah tambahin nih Iya Tanpa Tanpa itu Mie-nya tuh udah ada asin-asinnya Udah enak Wangi asin Teksturnya oke Teksturnya kenyal-kenyal Enak banget lah Besok pagi Kita tuh udah mulai balik Ke arah Horgoz Tapi mungkin kita mampir sebentar Di Yining Kan kemarin kita mau ke museumnya Lin Zhe Xu Sama? Iya Lin Zhe Xu Itu kemarin Hari Senin Museumnya tutup Jadi ntar kita coba Mampirin ke museum itu sebentar Tapi langsung lanjut perjalanan lagi Horgoz Bikin sim sementara aku Semoga bisa Supaya bisa nyetir Gantian Kita nyetir 7000 km Lewat Urumci Lewat Cengdu Balik lagi ke arah Kuangtung Karena aku 23 April Mau terbang balik ke Jakarta Dan Koko Alvin Stay di Fosan Mau Mengubah Settingan mobil Tempat tidurnya Segala macam Mau diubah Steven Zhao bilang Saya juga Bercinta mie Tapi mie Tapi mie diintau Sama mie disini Beda Beda Yang mie diintau Gak belat Disini belat banget Disini gandumnya Heavy ya Tapi kenyangnya jadi lama Bagusnya adalah kenyangnya jadi lama Ini sate belum dateng mie abis ini Bagaimana ini Bersambung lagi Bersambung lagi Klesen dia Tablak meja Milipkan denun lombok ya Beda warna aja Beda warna Very colorful ini Eh gak bisa digeser ini Ini Beda ya Bagus banget Mungkin beda jenis gandumnya Bisa jadi Bisa jadi Mungkin mereka Kalau glow disini Halus Glow very solid Malah oke Atau mungkin karena cuaca ya Karena cuacanya kan Quite extreme dia Iya Karena extreme Mereka harus Glow lebih solid kan Lihat kita pilih sayur Dingin Dan sekarang not dingin Jadi air Sayur jadi air sendiri Gila itu Kita bawa bekal sayuran Beli dari cengdu ya Cengdu Jadi air Jadi air Sampai sini Kita pikir di kulkas Kita pikir di kulkas baik-baik aja Jadi kulkasnya itu kita buka Karena suhunya kan Minus 20 Minus 30 Gak perlu nyalain Gak perlu dicolok kulkasnya kan Kita pikir ya Udah biarin aja Beku-beku aja gitu Ternyata kemarin Dicek sama Koko Alvin Sayurannya udah pada jadi air Zucchini jadi air ya Zucchini udah air Timun juga Si huaisan juga jadi air Huaisan tuh apa ya Burdok Burdok juga jadi air Tapi masih ada sisa-sisanya dong Sisa kulit sama Kulitnya doang Taram lembek Eh udah jalan Cepet banget jalannya dia Belum sempat nanya Wuh wangi Oke Sekarang kita kasih liat Satenya Oh mereka makan Sama ini slow ya Bombay Bombaynya Mentah-mentah Ampun Gak bisa liat ya Bisa-bisa This is my favorite Yaubau kan Ini sate Hati kambing Hati kambing Yang dibungkus sama Lemak kambing Ini luar biasa Yang penyuka hati This is must try Ini bener-bener enak banget Nah ini bumbunya kayak gini Jadi udah ada cabai bubuknya Udah ada garamnya Udah Gak tau apa lagi sih ini Kalau yang waktu diurumci Rasa jintennya berasa Sama mericanya berasa Kalau ini Gak tau kita coba dulu ya Menurut gue ini Kedek kayak gini Sado olang Sado tusuk Udah kenyang nih Oh my Tadi gak nyangka Dia gede kayak gini Dua jali Gila Elokan yang kemarin di pasar Yang kemarin Lemaknya sampai crispy Jadi pas Masuk mulut tuh pecah gitu Bisa minta dia Lebih kering Kalau mau minta aja Tapi hatinya udah kematangan Yang kemarin tuh di pasar Bener-bener pas Lebih murah lagi cuma 3 kuai Iya Ini berapa? 10 10 10 kuai Ini harganya 3 kali lipat Tapi kemarin kan di pasar Ini di restoran Jadi dingin lah katanya Enak ya Sebenernya enak kayaknya Sebenernya enggak sih Gampang kenyang Kalau yang doyan hati Mantep ini hatinya potongannya gede-gede Terus dikasih lemak Jadinya lebih gurih-gurih gitu Lebih teksturnya lebih Lebih enggak hati doang Ada lemaknya Lebih wangi juga Cuma kemarin kita kebetulan Sudah mencoba yang lebih enak Di pasar Ada ini lemak Enggak sewangi Enggak kemarin Iya Kemarin gila pecah banget Ini baru pernah Makan sate Pakai mie Kemarin-kemarin Diurumci pakai nang Kemarin sate pakai nang Susah cari nasi Apalagi lontong Satenya yang gede Mukbang ci Bikin ngiler Sekedegah gini Bisa jual berapa kuah ya Di Indo Ini mah 25 ribu 30 ribu Masih oke sih Gede banget Jangan kayak di Kazakhstan 150 ribu Itu berat Masa tadi aku Ntar sate sinjang Lebih enak Lagi Nah pakai ini aja Lebih gampang Katanya pantesan Satenya lama Keluarnya Gede-gede bener Makan dua tusuk udah kenyang Iya ya Sebenernya dua udah kenyang Iya Orang mungkin pikir kita Bar-bar Atau tusan delapan Bagaimana rasanya Makan sate sama mie Cocok-cocok aja sih Asik-asik aja Karena mie nya Gak terlalu banyak rasa Bukan kayak Mie ayam Atau mie Pangsit gitu Ini mie nya kan plain Paling asin-asin dikit Sate besar-besar Gendo Takut gak mateng Api nya lebih kecil Atau apa Tapi ini memang kurang Kemarin yang di pasar Agak kecil gak sih Lebih kecil ya Kecil sedikit Tapi gak Itu lebih perfect Lebih perfect Cilusi itu sepertinya Bukan kambing Tapi daging domba Jadi tidak buat tensi naik Bisa jadi Bisa jadi Kita lihat Banyak domba Di sini Banyak domba Di padang-padang rumput mereka Domba memang kebanyakan Iya ya Tapi ada juga yang hitam sih Ada Domba putih kan Gak ada yang hitam kan Enggak tau deh Domba Tandungnya gak Tandungnya mengentalikan Tandungnya Bawangnya itu Buat buang angin Buat buang angin Kasih bawang bombay Ini gede-gede Sama di meja Selalu ada bawang putih Bawang putih mentah Dikasih banyak Ambil sepuasnya Kemarin ini ada yang DM Dia bilang Ambil beberapa bawang putihnya Buat pasak di mobil Tumis-tumis sayur Di Aceh ada yang namanya Sate mateng Pakai daging kambing juga Tapi ukurannya agak lumayan Dibakarnya pakai areng Ragai di Manado Potongannya agak besar Mie-nya kayak spageti ya Tapi rasanya beda Rasanya Kenyal-kenyal kalau spageti Enggak sekenyal ini Bede banget Dia ini seorang satu Sebenarnya cukup Kita pesen delapan Ampun Ini satu juga Gede banget Nah itu orangnya datang Saya yang tanya Sampai buka puasa Dikasih banyak Itu bukan orang Han. Nah, beda-beda ini. Sebegitu ya? Mereka mungkin sudah ada sistem sendiri di sini. Localized. Beda sih. Angela, ada domba warna hitam. Pernah lihat di channel orang bule yang di peternakan. Oh, domba juga ada yang warna hitam. Kalau pakai sambel terasi, kayaknya nggak gitu cocok. Soalnya dia sudah bumbuin di sini. Dia sendiri sudah flavorful. Itu minyaknya pecah itu sebenarnya sendiri sudah sangat bagus. Tambah telah sih mungkin kebanyakan rasa di sana. Iya. Tadi beda. Nanti terasinya akan overpowering the original taste of the sate. Tapi harus mungkin begini. Kalianlah, kamu sudah sama aku telus. Dan makan bahan yang canonist food. Sudah agak sedikit wangi. Jadi sudah beda. Harus tadang sendiri, coba baru tahu. Ini ada honey di dalam. Ada. Wangi, wangi. Aku rasa dari wanginya. Ada honey. Ini klatis juga ada honey. Tapi makanannya mahal. Kebanyakan order, bukan mahal. Tapi satu tusuk, sepuluh kuai itu mahal. Iya. Di tempat lain, tujuh, lapan lah. Mentok-mentok lapan. Apalagi hati-hati kan lebih murah. Kemarin tiga kuai. Mau dua kali lipatnya enam lah. Ini masih sepuluh. Gila. Tapi kemarin pasar. Benar juga kemarin pasar. Sama Kelitam ini, juga banyak turistik. Yang kemarin itu very local. Very local. Iya. Kemarin pasar rakyat banget ya. Ini local. Ini Pakuasiti. Kita di city center-nya lagi ya. Benar-benar di tengah ring dua. Dan ini tuh very tourist city, Manluku. Cuma sekarang bukan waktunya aja. Lina Marhan, jangan makan domba terlalu banyak. Nanti olesterolnya tinggi loh. Sampai sekarang, kita belum merasa ada yang aneh-aneh sih. Masih aman. Nanti keluar dari Sincang juga udah gak ketemu lagi kok. Iya, udah susah. Susah carinya begini. Cuma di Sincang dong. Tapi sebulan ini kita memang parah. Sebulan ini kita hampir tiap hari kambing. Tapi kamu rasa aman, saking nggak? Enggak. Aku cuma berasa perut aku keras. Tebel. Memang itu yang biasa di sini. Kayak lemaknya tuh solid banget. Itu gimana kempes ini udah nggak tahu. Memang di sini perempuan di sini kayak gitu. Kelihatan slim aja tapi belatnya. Dapat lemak enak. Kata si Vans, kamu suruh minum udang jahe anget. Aku. Nggak bisa. Aku catch call karena panas. Kau karena dingin. Tidak apa-apa kalau minum jahe. Itu orang Indonesia bingung. Maksudnya apa tuh pilok karena panas bukan karena dingin? Nah itu sudah lah nggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Tidak udah susah. Aku kemarin. Yang penting. Aku minum. CDB. Herbal Tea. Pada bisa dulun itu cough. Nah itu tahap. Mungkin sampai selatan minyaknya cair. Amin. Kita going to the south. Dan lemak-lemak cair sendiri. Ini aku dapat bagian yang alat sekali. Sudahlah ya ini. Ini lips? Iya. Iya yang terakhir ini akiga kenapa alat sekali. Hmm. Lemaknya untuk tahan dingin. Bener. Di sini lumayan dingin sih. Malem minus empat. Sekarang kita sekalian conclude kali ya visit kita ke Xinjiang. Karena besok kita udah mau mulai perjalanan balik kan. Hmm. Udah nggak terlalu bahas Xinjiang lagi. Udah sat-sat-sat balik. Aku tanya kamu satu pertanyaan ya. Oke. Silahkan. Yang apa akan bikin kamu pengen balik Xinjiang lagi? Yang apa akan bikin kamu pengen balik Xinjiang lagi? Sate kambing. Sate kambing. Di Altai. Aku akan di Altai. Ya Altai juga aku yang paling. Aku paling suka Altai. Hmm. Orang-orangnya happy di sana. Mungkin karena tempat wisata jadi orang pada santai ya. Hmm. Di sana tuh ski resort. Hmm. Altai ski resort. Banyak orang Kazakh. Hmm. Hmm. Satunya luar biasa. Enak. Vibes-nya. Vibes liburan semua. Santai sih. Terus kita belum berhasil ke Tuohai. Belum berhasil ke Hemu. Iya. Baru sampai Altai-nya doang. Baru sampai... Semuanya Chiangchun ya? Chiangchun. Iya. Chiangchun ski resort. Sama-sama. Right? Iya. Dua-dua pasti pengen balik ke Altai. Altai. Terus di Altai itu kita ketemu restoran yang baru buka. Hari pertama dia buka adalah hari terakhir kita di Altai. Iya itu. Itu udah tinggal mau keluar ya waktu itu. Kita mau perjalanan balik. Kita makan dulu di situ. Itu resto baru buka. Kita pelanggan pertama di resto yang baru buka di hari itu. Dan si bom paket di bawah bagus. Hmm. Jadi good impression banget. Hmm. Satenya enam kuai, gede-gede. Enak banget. Paling enak sama sekali. Paling enak. Hmm. Sekarang aku yang tanya kamu balik. Hmm. 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 terus cek masuk mau ini cek masuk mau itu cek itu terus masuk mal masuk pusat-pusat perbelanjaan tas masuk ke X-ray gitu ya Faisal Inspiration karena kita di udah carang sampai Provinsi bukan cuman disini lebih lebih banyak polisi lihat uh kita di mana kayaknya nggak ngeliat Hai nyahir story-nya kan kalau jaga-jaga Hai better prepared dan sorry dan dikulat nah kalau teman-teman impressionnya gimana Iya buat Xinjiang kira-kira sebulanan nih udah sebulan live kita udah 30 ini yang ke-36 di Xinjiang video editannya udah empat episode dan biasa kita udah yang lihat subscriber yang udah nonton live semua udah juga dapat sama-sama aja dan Xinjiang itu kita memang sengaja live memang sengaja live supaya apa supaya enggak ada lagi yang komentar ini mah editan cuma dipilih-pilihin yang kelihatan bagus-bagusnya aja gitu kalau live kan kita sama-sama lihat kan ini ngomong sama gini aku kemarin masih sakit hati sakit hati dia soalnya kemarin tuh ada ada virus juga sih jadi kan ada masjid kan yang di yining di pasar ada masjid terus Alvin tanya kan mau mau lihat ke dalam terus ada orang yang keluar dari dalam dia bilang ada kai hui di dalam ada pertemuan gitu ada meeting di dalam meeting di dalam Alvin translate doang ke bahasa Indonesia orang itu bilang ada ada lagi ada pertemuan di dalam terus ada orang yang langsung komen kan nggak mungkin ada pertemuan begini begitu-begitu gitu aduh sakit hati Koko Alvin gila orang cuma translate doang itu orang ngomong apa masih dibilang dicap apa karena aku lihat kalian aku lihat ada orang di dalam pakai HB lagi selfie dan aku lihat banyak mobil parkir di halamannya ada mobil parkir di dalam jadi kita pengen nggak boleh dipakai pertemuan atau ditutup di segel harusnya mobil-mobil itu nggak bisa parkir di dalam iya dan aku juga lihat ada orang di sana lagi pakai HB disana so aku becual kita juga bisa masuk live jawab aku tanya pengen masuk juga untuk live aduh jadi jemah lain deh jemah lain bukan jemah rena itu agak konslet doang Alvin lagi hot inside panas dalam istilah di sini ya dia suka bilangnya hot inside suasana lebih santai di tiap kotanya bener-bener itu juga kita ngerasain dari awal masuk ya vibesnya nyantai banget orang sini nggak nggak buru-buru nggak nggak ngotot cari duitnya inget nggak kita nyantai sampai pertama urumci mal tetap yang sembilan di kota-kota awal itu jam 10 dan 11 kan di urumci jam sembilan terus jam sebelas baru buka mallnya di Altai eh bukan Altai gimana kita ya kota apa 11 30 baru buka mallnya yang kita makan makanan secuan akhirnya aku Aku liat, toko juga buka jam 2 jam 3 pada buka siang. Oh, Hargoas. Yang malnya 11.30 baru pada mulai buka. Alvin, tadi Lucy bilang begah, kamu tau nggak? Kamu ngerti nggak begah apaan? Nggak. Begah. Kayak kekenyangan. Nggak enak gitu lah. Nggak enak kekenyangan. Kenyangannya nggak enak. Udah sampai sakit dong? Nggak sampai sakit sih, cuma kayak nggak diserna-cerna gitu. Akun bodong ya? Aduh, iya. Iya, iya. Yang komen macem-macem gitu. Itu akhirnya temen-temen juga kan pada ngasih tau. Ini hide aja, hide aja. Akhirnya kita hide. Habis kita hide, dateng pasukan dia. Bilang, kenapa pake di filter? Kenapa pake di hide? Jadi ya udah lah. Ada lagi yang request Kasgar. Akhirnya aku pin tuh. Jadi guy who likes the snarkies. Sebenernya kemarin aku pin komen itu. Tapi hari ini aku ganti pake komennya orang itu. Karena aku kasih jawaban. Biar itu yang lebih keliatan lah. Jawabanku itu. Maaf ya, maafin. Tapi ada yang minta ke Kasgar. Kita udah nggak deh. Udah nggak bahas-bahas gitu lagi deh. Tapi percuma dikasih tau kan. Kita live udah puluhan kali, 35 kali. Masih ngototot dengan ditipu. Ya udah, silahkan tertipu terus. Ya sudah lah. GPS HP ku 2. Apa nih? Saya udah browsing. Rencana, oh browsing. Rencana Desember. Mau ke Xinjiang. Tapi tiketnya mahal. Jangan Desember. Desember itu super cold. Kecuali mau main ski ya, terserah ya. Datenglah bulan Mei, Juni, Juli. Ya itu tiga. Dari Beijing, Shanghai. Itu Urumqi 8 jutaan. Kalau naik kereta perlu waktu 36 jam. Ya emang jauh banget dari mana-mana. Kita aja perjalanan balik itu sekitar sebulan nanti. Ke Kuangtung. Pakai mobil itu sekitar sebulan. Tujuh ribuan kilometer bayangin. Tujuh ribu kilometer bagi 30 hari. Sehari masih... Masih 200an. 250 lah. Kayak gitu. Masih hampir 250 kilometer konsisten setiap harinya. Sejauh itu, gila nggak? Udah kayak... Tiap hari Jakarta kuningan. Jakarta kuningan. Terus selama sebulan. Baru kita bisa... Sebulan kemungkinan baru kita nyampe ke Kuangtung. Oh my God. Terus sekali ini udah bikin satu sim temporarily. Makanya kok Kelvin ngotot. Kita coba dulu bikin sim aku. Biar bisa gantian. Kalau nggak mabok. Ingat hotel tiga nama ya, Ci. Hmm? Hotel tiga nama. Tiga nama. Tiga nama maksudnya apa? Nggak tahu. Hotel dimana? Suriani. Sate-ate kambingnya bau nggak? Nggak, nggak bau. Nggak bau. Cuma nggak sewangi, nggak sesensasinya, nggak sepecah kemarin. Iya. Ayo kenyangnya. Berat ini. Makanan malam ini berat? Dia harus bikin kasih kita yang asam, bukan yang manis. Malah dikasih madu. Teh madu. Steven Chow, kalau nyangkut agama itu urusan pribadi sama Tuhan. Kadang heran juga banyak yang fanatik tapi tidak berdasarkan kenyataan. Seperti si deng cuci otak. Iya, oke. Nggak usah bahas-bahas lagi ya. Makanya hari ini kita langsung ganti ya. Haluan kita bahas pakwa aja. Jangan mengundang masalah-masalah yang tidak perlu. Kita lihat abang. Ngomong apa aja. Nggak terlalu dalam itulah itu. Kayaknya agak belas sih itu. Nanti channel kita ada masalah. Semua nggak bisa nonton. Oh yang Sheraton satu bangun. Oh itu Hotel Tiga Nama. Oh seraton itu. Yang sabun shampoo nya seraton. Itu kita nggak balik kesana karena itu di utara banget. Ya itu udah on the way ke Altai. Udah deket Altai. Kita baliknya ke Urumci. Urumci itu hotel yang tatami. Yang seratusan kuai. Gak sampai 250 ribu. Udah dapet hotel tatami gitu. Dapet breakfast buat berdua. Breakfast nya enak. Hmm. Tampaknya enak. Hmm. Kalau kita pakai mobil jarang itu enak banget. Hmm. Namanya... Semua? Meilan nih eh. Me... 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 Meimai. Meimai mah? Ya. Beautiful, beautiful. Meimai. Ya. Meimai. Hmm. Eh. Kok hati lagi? Aku udah dua hati. Kamu makan daging aku satu. Ah astaga. Kamu makan ini aja? Nggak mau. Aku udah dua hati. Pak Cia. Daging aku tinggal segini. Ini ambil kuku Alvin. Bagaimana ini? Hmm. Tinggal lemaknya sama tulang iganya. Buang panas badan harus banyak makan agar-agar sarang burung susu kedelai. Sarang burung? Oh. We have gula batu as well. We can make. Siap. Terima kasih sarannya. Bahannya ada. Tinggal bikin. Raina Anissa. Oh. Iya. Si Semo Holiday Inn. Depannya apa? Marriott Holiday Inn. Marriott Holiday Inn. Terus. Emeritusnya Sheraton. Iya. Tapi kalau pakai. Salang burung. Buat. Buat. Terlebih. Coat itu. Mahal itu. Mahal ya. Mahalan obatnya. Hehehe. Si Fast Channel lanjut jalan kaki santai Ci. Kau biar longgar kondisi perutnya. Sekadang gue rasa dengan ngantuk. Hehehe. 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 Sekarang gue pikir ya. Olang. Vlog makan telus itu. Beli relat lah. Ya kan mereka tayangnya juga seminggu sekali. Enggak tiap hari. Oh. Tiap hari mah. Enggak lama. Medical check up merah semua itu. Iya. Seringan kita live sambil makan. Kita lebih bela dong. Hehehe. Buat tour antar subscriber. Hmm. Konstantin. Jadi beli karpet yang gambar bagus enggak? Enggak. Enggak. Jadi udah kepengen balik. Karena murah kan. Karpetnya itu yang agak gede. Empat puluh kwai kan. Hmm. Seratus ribu lah. Seratus ribu. Udah gambar onta tuh. Aku pikir taruh di meja makan kan. Lucu juga buat ngeteh-ngeteh. Terus Alvin ngomong. Kita dirumah aja jarang. Itu mah debu ntar. Oh iya juga ya. Yaudah jadinya enggak jadi. Padahal warnanya kan krem-krem gitu. Nah. Apartment kita di Jakarta warnanya krem abu-abu. Jadi matching banget sebenernya. Emang daripada direbuin yaudah enggak usah lah. Iya. Bukan kebutuhan juga sih. Cuma karena kepengen-kepengen doang. Oke. Finish. Murah banget kan harganya bener-bener. Ya mau makan dong ini dong. Oh ini tuh. Ini tuh. Aku makan ini mie nih. Buat seluruh empat. Aku mau makan mie nih. Jajau. Jangan dong jajau aja. Bantu dong. Bantu doa. Bantu doa. Lihat deh pintanya. Hehehe. Hehehe. Catur Feni mau balik lagi ke Xinjiang lagi ya. Hmm. Bisa jadi tapi sekarang jadinya enggak prioritas lagi. Karena banyak province yang kita belum datangin ya. Iya. Iya. Jadi sekarang kita balik dulu ke Kuangtung. Nanti sambil jalan. Sambil kita explore-explore juga. Jadi enggak bener-bener. Langsung haja ke sini. Kalau kak boring banget satu jam cuma perjalanan doang kan. Eh satu bulan cuma perjalanan doang. Nanti pas balik lagi awal Mei. Itu pas aku balik pas lagi libur nasional. Berapa hari liburnya? Awal Mei. Libur tujuh hari kayaknya. Tuh tujuh hari tol gratis. Tol gratis bulan Mei ya. Bulan Mei spring. Spring kita ke North menurut aku masih oke sih. Seperti ke Kui Chow. Kui Chow itu springnya cakep banget. Ada tempat ngeliat sakura terbesar di dunia. Jadi pink semua. Atau kita pergi ke North. Oh sangat North kalau gitu. Ke Tung Bay. Udah kerja sampai Tung Bay dulu. Karena tolnya gratis. Jadi kita manfaatin tol gratisnya. Nanti baru pelan-pelan turun. Summer di North juga panas banget. Summer kita stay di North. Nggak panas banget North. Harus ke Yunnan atau ke Suswan. Aduh gila jauh banget. Satu di Tung Bay, satu di Sinan. Udah tahu coy. Itu nggak diagonal gila itu. Kita nggak bener itu. Kejauhan perjalanannya. Soalnya Summer itu yang enak di Yunnan. Karena elevasinya tinggi kan. Yunnan. Gui Chow juga mungkin enak. Gui Chow, Summer mungkin enak. Karena elevasinya tinggi-tinggi. Jadi gunung-gunung semua. Kita bisa ke Chiu Chai Kou Summer. Si Chuan. Si Chuan kita bisa balik ke Litang. Semua bagus itu Summer. Mei ya. Aduh jadi bingung ini rutenya. Nanti abis Summer. Terus Winter. Winter baru kita main di daerah-daerah Fujian. East Coast. East Coast ya. Daerah Winter. Winter jangan terlalu ke atas lagi. Gila kita udah digeber di tahun ini kan Winter ini. Ini nggak gitu juga boleh. Balik aja ke Litang dulu. Bener-bener ya. Litang juga 2000-3000 km. Iya. Kita naik tol langsung ke Litang. Mei itu harusnya Litang udah enak sih. Udah nggak terlalu dingin. Kemarin kan minus 18, minus 24. Dan setelah itu Summer mulai masuk Autumn. Baru balen-balen ke East Coast. Summer ke East Coast. Autumn. End of Autumn. End of Autumn. Autumn ke East Coast. Bisa lewat 318 ya. Lewat Xi'an. Jadi yang di Xi'an ngajak ketemuan. See you. Autumn, Autumn. Baru ke arah Shanghai ya. Ke arah Shanghai. Itu yang telun-telun. Kuen yang di Fujian aja. Kuen yang di Fujian? Ada di... Iya gitu lah. Iya. Sementara begitu lah kurang lebih. Plannya ke depannya beberapa bulan ke depan. Jadi kita memang senyantai itu. Baru ditentukan sekarang. Udah rame aja ini. Apa nih? Ke Wuhan. Ah, oke. Wuhan, actually kita perjalanan balik. Oh, kejauhan sih muter ke Wuhan ya. Enggak. Enggak lewat dulu. Takut gak ngejar. Ntar aku ketinggalan pesawat. Summer ke Lithang. Iya, iya, iya. Actually pas ini aja. Pas Mei. Kita udah bisa ke arah Yunnan. Udah bisa geber sih. Karena tolnya gratis kan. Ke Lithang emang ada tol. Enggak ada. Cuma sampai Cangdu. Eh, tapi waktu itu lagi dibikin. Mungkin udah opening. Ciucai kok bagus. Iya. Fujian juga bagus. Iya. Fujian kemarin kita tuh udah nyampe. Tapi kepanasan. Pas lagi autumn aja panas banget ya. Iya. Sampai kita lari ke Nanjing. Sampai Hokka nggak jadi. Mau. Sampai. Ini apa nih Koko Alvin nih. Nggak disentuh nih. Lihat. Bantu aja. Bantu aja. Bantu doa. Ikut terus kemana aja. Oke siap. Airin Tanoto kemana aja semua ikut. Iya. Winter ke Fujian harusnya enak. Jadi nggak terlalu dingin. Tidak ada satu luter buat lihat bunga. Hmm. Di lewat Sichuan. Lewat Yunnan. Lihat bunga. Semua. Oh. Tapi kalau tiap hari lihat bunga. Gak bosen nggak? Nggak apa-apa sih. Ini katanya kemana aja semua ikut kok. Hmm. Kemana aja semua ikut. Tiap hari dikasih liat bunga juga nggak apa-apa katanya semua ikut. Hmm. Hmm. Apa boleh usul? Kalau mau menuju suatu kota ditunjukkan dengan petanya sehingga kita bisa punya bayangan arah kita tujuannya. Kalau yang video-video editan sih kebanyakan kita kasih peta Pak Aris Mesa. Tapi kalau video live ya gimana mau dikasih peta. Kita sebulanan ini kebanyakan live sih khusus Xinjiang kita kebanyakan live. Di samping memang perjalanan-perjalanan terus nggak ada energi lagi buat ngedit sih. Kalau kita mau tiap hari kasih tontonan ya kalau pakai ngedit lagi mah nggak tidur. Nggak tidur. Karena ngedit. Saling sama jam 2, jam 3 pada gitu. Ngedit video setengah jam aja itu bisa 5 jam ngeditnya. Ngedit, reset, terus saving, upload. Itu lama semua prosesnya. Kalau ada sinyal live lebih bagus. Iya. Semua bisa dapat information. Information same time. Iya. Same information. Dan kita juga masih bisa hidup dengan relatively lebih sehat ya. Nggak harus yang gila begadang-begadang sampai pagi terus ngedit. Udah kayak kerja itu. Lebih parah dari kerja. Lebih parah dari kerja. Kerja sama 8 jam. Kalau ngedit lagi siang udah ngambil footage, malam ngedit lagi lebih parah dari kerja itu. Asik satenya ya, Johnny Suhandi. Ini ada satu sate hati belum disentuh sama Koko Alvin. Wow. Itu sate hatinya lempar sini kok kata Dudi. Yuk yang smart jangan minta aja cek Google Maps sendiri, Angela. Pintar-pintar. Iya kan kita di setiap judul udah kasih nama lokasinya, nama kotanya. Sebenernya bisa cek di Google sih. Sekuai easy. Kalau bisa ikut IG juga. Karena sometimes nggak bisa langsung ke YouTube. Di IG dulu mungkin. Iya. Kita lebih banyak update-update sebenernya di IG sih. Steven Joe. Seru banget hidup Alvin dan Lucy. Penuh tantangan dan kenangan. Hmm. Baiklah. Sudah kenyang Alvin, saharja aja priyadi. Udah kekenyangan dia udah sampe ngantuk tuh. Mata udah sempit ya. Hmm. Kalau mata sempit artinya udah sipit. Hmm. Kalau kata Alvin nih. Mata sempit nih. Steven Joe. Saya ikut IG BDM. Hmm. Kita masih mau puter-puter. Oh kita kan janji mau ajak ke... Ngeliat ke Pakuanya lagi. Tapi kondisinya sudah gelap kan. Sekarang udah gelap. Sudah sunset. Jauh lebih terang. Mau jalan aja atau mau... Mereka jalan aja. Jalan kaki aja. Oke. Karena kita udah di ring 2 kan. Udah di ring 2. Jadi udah deket. Calang ke sana bisa lihat dia... Terus tadi ada yang bilang udah kekenyangan abis itu jalan dulu. Iya. Calang dulu lah. Sorry. Pelan sedikit. Pelan sedikit. Ada tempat makan vegetarian nggak? Aduh susah loh. Susah cari vegetarian. Tapi ada rotary hot pot di sini? Bisa makan rotary hot pot. Kemarin kita di IG ya. Kita sempat live. Kita kasih lihat rotary hot pot. Jadi kita ngorder satu sup. Ada 6 pilihan sup. Mau yang malam, mau yang jamur, mau apa gitu. Kalau jamur itu kan vegetarian friendly ya. Terus sayurannya, daging-dagingnya itu semuanya lewat-lewat. Jadi kayak sushi teh gitu. Kita tinggal ambil mau yang mana. Nah kalau vegetarian itu aman. Karena tinggal pilih aja apa yang mau dimakan loh. Ada buahnya juga. Kalau takut minyaknya pakai minyak apa. Tanya aja. Atau bikin sendiri aja sup itu. Kasih duit kan? Gak masalah sih. Makanan masih banyak. Bungkus bawa pulang. Gak bakalan kemakan kalau sate dibawa pulang sih. Jadi either habisin atau ya tinggal. Gak harus dipaksa. Tinggal ini tuh udah. Udah. Give up dia. Ini aku udah gak bisa lagi. Masih banyak. Kasian. Kita kebanyakan order satenya berarti. Kebanyakan. Halus satu orang satu. Satu orang dua lah. Masih oke lah. Iya. Satu aja tadi udah kenyang sih. Cih muter China dulu. Baru nyebrang ke negara lain. Oh. Actually episode, eh etapa tiga ini memang. Judulnya blusukan keliling China sih. Kita bikinin playlist etapa tiga. Dalam kurung. Blusukan keliling China. Jadi kemarin itu bonus doang. Udah sampai sini. Udah sampai Horgos. Kita nyebrang ke Kazakhstan. Tapi actually itu bonus. Tidak di perencanaan. Kita cuma pengen blusukan keliling China aja. Makanya si Chuan juga kan. Pakai mobil China dan gak dibikinin karnet kan. Memang gak ada rencana untuk nyebrang-nyebrang ke negara-negara lain. Tapi kemarin ya. Udah sampai ya. Udah bonus lah. Boleh lomba makan sate kalo pulang Indonesia. Kata Steven Chow. Kata Steven Chow. Lo mau makan sate. Budi Albert. Selalu setia ikutin BDM. Ayo 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 di like supaya Lucy Alvin tambah semangat. Terima kasih ya supportnya. Yuk kita bayar terus. Kita jalan-jalan ke Pakwa. Teh honey. Honey tea. Bagus banget ini. Coba bayar pake cash sayang. Dia mau terima gak? Ipai. Nah. Ipai. Pegang dulu. Kita coba ya. Bisa gak kita bayar pake cash? Karena kebanyakan kan udah QR code. QR code. Bahkan kemarin pengamen kita shoot juga kan pengamen pake QR code. Pengemis juga yang kemarin pas kita live itu udah pasang QR code di bawah. Dia punya tampahnya. Jadi kita coba bisa gak bayar pake cash. Sebelum tidur nanti minum wine atau liquor dulu supaya badan anget, darah lancar, dan lemak luntur. Siap. Abis makan lanjut kemana? Kita sesuai janji tadi. Kita mau ajak ke titik nolnya kota ini. Malam. Iya. Ke Taiji Tan. Ke tengah kota. Alta Taiji. Jadi kota ini actually cantiknya itu malam hari. Lampur lampurnya terang ya lah semua. Thank you. Bang. Bang. Look at how much. Kota ini. Ni ha. How much. How much. How much. How much. 100整. Uh. 紅牛烤肉. Eh. 8个烤肉. 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 15 kita. Sweet fat. Sweet fat. Sweet fat. Sweet fat. Sweet fat. Eh. 15x. That is. David. ice. Isha. Isha. Ah. Thank you. 100.000 ini sudah ada 5.000 kalau di sini sudah ada 5.000 tidak ada kembalian jadi kalau makan bayar cash ya saya bisa makan terima kasih 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 tidak ada kembalian tidak ada kembalian untungnya kita tadi pas cepet cepet ya dia-dia bisa kasih balik lewat bisa bener-bener tapi kalau voling enggak ada kasih baliknya sate pengkus sate aja kita udah di ring road kedua second ring road jadi kita jalan sedikit saja itu sudah ke pusat kota are you ready guys di sini lebih bagus lewat tengah ini ini apa wah es udah mulai cair nih jadinya lumpur kemarin putih aja yuk yes murah C iya udah terbegah-begah gitu tadi eh bakwa nah ini dia sesuai sama namanya Pak kuasitih ini yin yang ini yin yang ini sih si yaw 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 ini yang yang apa ada delapan macem itu loh ini simbolnya of Thaisal simbol Taoism jadi Taoism itu udah berurat-berakarlah di masyarakat Tiongkok Udah dari abad ke-6 sebelum masehi dari Lao Tzu ya kong hucu sama buddha juga kurang lebih lah itu tiga-tiga sejaman iya actually katanya Lao Tzu sempat ketemu juga sama sama kong tzu Oh sempat ngobrol-ngobrol katanya according to wikipedia ya penah-penah dan mereka juga saling impress lah saling terkesan dengan pemikirannya dua ala iya dulu kong 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 kusus itu mulai motu people sama politik Bible and politics itu agak beda Terrebo and politics ya tapi kita that's why kita enggak seling belajar dan tentang di sekolah-sekolah kaya di kota kota tua gitu sekolah-sekolah itu motu samen luar angesро sama di kong Nether oh Beda. Jadi Cukul yang biasa nggak belajar, yang politik semplit 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 belajar. Iya. Sebenarnya Cukul yang itu Tao atau Konghucu sih? Segala macam menurut gue. Semua kali ya? Soalnya dia kan pakai bajunya ala pendeta Tao kan? Topinya, jubahnya, terus dia punya kipas juga. Kipas bulu-bulunya itu ada yin yang-nya juga. Tapi menegur dia lebih ke Taoism sih. Taoism ya? Nah, lihat deh. Dia bisa menurut. Karena Taoism, pertama mulai dia buat study the unknown things, kan? Kinds of scientific, logics. Jadi dia bisa menurut, bisa pindah angin. Iya, bisa datangin angin, pindahin arah angin. Dia bisa tahu kapan akan hujan, kapan... Nah, itu harusnya related to Tao. Tapi dia paham ulang banget, itu mau untuk konfusius sih. Iya. Wow, komplit ya? Komplit banget itu. Buddhism-nya nggak di-mention tapi ya? Enggak. Kita nonton serial Three Kingdoms-nya juga nggak terlalu... Nggak terlalu melihat dari sisi religinya. Dia nggak pai-pai nggak apa, kan? Dia cuma pakai itu knowledge buat go dia aja. As the knowledge aja ya. Just need the knowledge. We can need the form of search. Iya. Steven Zhou, suka nonton BDM. Di samping bisa jalan-jalan dan menambah wawasan. Ayo teman, bantu share agar cepat sampai 100 ribu. Weee. Terima kasih. Ini depan kita sudah tengah-tengah nih. Udah titik nolnya kota ini. Aduh, terlalu kenyang sekarang. Aku rasa dingin nih. Hah? Terlalu kenyang kok jadi dingin? Iya. Yang ular itu copula juga kalau makan kenyang lemas. Oh, cobra. Iya. Hari ini bulan sabit. Iya. Oh, ini penanda. Ini penanda. Ini mulai bulan puasa. Kalau nggak salah kemarin ini ada yang bilang gitu ya. Bulan sabit. Sesempit kayak mata aku dong. Sesempit mata kamu ya. Kalau kawin nggak ada yang bully, dia bully diri sendiri. Ini sekeliling kita. Ini melingkar bulat modelnya. Dari sini? Meriah ya lampunya. Kita lingkar dari sini? Boleh, boleh. Kita lari dari musik. Nah, ini yang lampu-lampu nyala di rumput-rumput depan. Ini tuh bentuknya bentuk yaw. Yang nggak mudeng ini yaw apaan. Nanti setelah live-nya selesai boleh diputar dari awal video ini ya. Tadi aku udah jelasin. Di awal. Koe, koe, koe. Ada taksi. Kalau ke atas boleh bisa lihat kelihatan. Harus ke atas. Tapi nggak boleh ke atas lagi. Udah jam 7 tutup. Jadi kalau teman-teman mau naik ke atas itu bisa. Ada tiketingnya. Satu orang 20 remimpi. 46 ribu buat naik ke atas tiketnya. Jam 10 ke jam 7? Jam 10 pagi sampai jam 7 malam. Eh, jam 7 sore sini. Jadi itu ada Yin & Yang di atas persis Pakuwa lah ini. Terus ini ada yao-yaonya. Jadi ada 8 segitiga. Terus melebar sampai jalanan kota ini. Jadi ini ada 8 arah. Nah terus dibikin ring road. Dibikin lingkaran-lingkaran gitu. Ada 4 ring road. Dan di sini nggak ada lampu merah. Sama sekali nggak ada lampu merah. Satu tahun ini nggak ada lampu merah. Kita mau langsung nyebelang aja? Kayi. Yuk, sekarang nggak banyak orang. Nggak banyak mobil. Ayo, ayo, ayo. Nyeh, nyek, nyek, nyek. Bentar teman-teman, kita lari dulu. Ayo. Bisa makan kenyang, suruh lari. Koko Alvin, Alvin. Makanan di dalam goyang deh. Kocok, kocok. Nah, ini si Yao ya. Yang garis-garis sesuai yin dan yang. Ini jadi melambangkan 8 elemen. Ayo, masih inget nggak 8 elemen apa aja? Lampunya kuning ya? Iya. Elemennya ada heaven, earth, mountain, lake, wind, thunder, air, water, fire. Yuk, ke atas sedikit. Eh? Oh, mau naik? Iya. Naik aja, udah sama sini. Hal tuh, hal tuh. Ini kalau dari atas, jamin keren banget. Kalau mau lihat bentukannya kayak apa, nanti lihat di thumbnail video ini. Ini tempat apa ya? Kayaknya ruangan loh di dalam. Iya. Dipakai buat apa ya? Mengenjualan. Suhu udara malam hari. Ini sih masih paling juga 6, 5. Belum minus ini, masih oke. Tadi sini lihat lebih cantik deh. Sama. Nah, ini elemen apa nih? Jadi, tiap gangnya warnanya beda. Jadi teman-teman nggak usah takut nyasar ya. Ini pohonnya warnanya, nih, deketan. Warnanya warna-warni nih. Terus, tiang-tiang kiri kanannya modelnya kayak gitu kan. Nanti sebelahnya beda. Sebelahnya lagi. Beda lagi. Lampunya beda? Iya, lampu-lampunya beda. Jadinya nggak nyasar ya. Nggak bingung? Nggak bingung, iya. Kalau udah biasa, nggak bingung. Merem, dilepas di tengah. Yuk tau nih, di mana nih. Nah, itu beda lagi nih. Ini pakai yang lantan dulu. Ah, iya. Maksudnya pakai lampion-lampion yang kotak-kotak gitu loh. Iya. Yang kayak di film-film kerajaan-kerajaan. Nah, yang depan ini beda lagi. Lampunya kuning-kuning. Nah, itu ada pakuanya juga di sana ya. Ada simbol di N yang tengah. Kirinya ada... Eh, di lingkernya ada delapan. Yau. Oh, keren. Sekarang aku berdiri di sini, lihat keren. Keren, ya. Lebih keren lagi kalau dari atas, sayang. Kenapa aku bilang keren? Kenapa? Nah, si Chu gelang lawan sama siapa dulu, kan? Kalau tadi kita pakai mobil calon-calon talam, bingung aja. Iya. Di sini kita bisa lihat, oh, celah sepangat. Iya. Gila loh itu. Iya. Steven Chow hebat, zaman dulu aja bisa bikin kota secantik begini. Iya. Bisa kepikir ya. Terus bikin garis lurusnya itu loh. Eh, ke arah sana, ke arah sana, masih ditandainnya sama sapi loh. Pakai sapi tuh. Oh, oh. Terus gimana ngitung panjangnya, kan? Apa pakai jumlah langkah atau pakai apa gitu? Bisa sama gitu, sampai jadinya bulet-bulet gitu. Ring root-nya. Karena dulu belum ada tali, kan? Mereka pakai ships of the fabric. Tali ikat, banyak ikat-ikat aja loh. Wah, berapa baju yang dipakai itu? Iya. Ya, jadi tiap jalan ini masing-masing melambangkan elemen alam. Dan ini keseluruhannya, pakua itu melupakan simbol dari keharmonisan. Wah, really keren. Hai, Alvin Lucy. Waduh, senangnya terasa ikut jalan-jalan. Shirley Loman. Syukurlah kalau senang. Tadi kita bawa, lili lili bingung sampai sini. Semua ada jelas. Bird eye view, lebih bagus lagi malah. Jadi kalau teman-teman punya drone, terbangin di sini. Ini malam sih, luar biasa loh lampu-lampu ini. Ini harus apply dulu kalau mau terbang. Oh gitu ya, nggak sembarangan main terbangin ya? Iya. Kalau approve, kalau bisa terbang. Wah, oh begitu. Ya udah, kalau gitu. Lihat dari Google aja, Google image. Menarik ya, sekota ini gile. Kita bener-bener pas di tengah kota nih. Lumayan rame. Tanpa lampu merah sama sekali. Setelah makan, di sini calon-calon. Sampai lihat. Juga bisa pandu. Turunin sate. Iya. Wih, kita sudah 2 jam loh live. Ini sebentar lagi HP, tewas ini. Kebagian buntut deh, Kho Edwin. Aduh. Untungnya tadi nggak ketemu musik sih. Jadi kelihatannya aman dari copyright claim. So, inilah kurang lebih Pakua City. Di daerah Tegesi. Di Xinjiang. Besok kita udah mulai perjalanan. Kembali lagi. Harus melalui Horgos lagi. Melalui Yining, Horgos. Balik lagi ke Urumci. Baru kita bisa keluar dari Xinjiang. Perjalanan kita masih 7.000 km. Jadi, sekarang Alvin Lusi harus istirahat dulu. Supaya besok bisa seharian perjalanan. Perjalanan kita sebulan kurang lebih. Untuk sampai ke Kuangtung. So, terima kasih udah temenin kita jalan-jalan. Jangan lupa subscribe. Aktifkan loncengnya. Jangan lupa like. Dan share linknya ke circle-nya teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di live berikutnya. Bye-bye.